Heavenly Jewel Cheng Season 28, Kemenangan Besar Tubuh Little Four awalnya kecil dan kurus, dan tidak peduli seberapa banyak dia meringkuk, dia terlihat seperti kutu di atas panggung. Sayapnya setengah ditarik, dengan hanya setengah terbuka. Ini adalah salah satu keterampilan pamungkas yang diciptakan sendiri oleh Little Four. Saat ini, sayapnya tidak benar-benar digunakan untuk terbang, tetapi dalam keadaan setengah ditarik ini, tidak hanya dapat membantunya meningkatkan kecepatannya, tetapi juga dapat membantunya meluncur. Dengan cara ini, apapun yang dia lakukan, lawannya tidak akan bisa memprediksi pergerakannya secara akurat. Serangan Han Bing sangat tajam dan tepat, dan juga sangat komprehensif. 36S itu seperti 36 tentara, tersebar ke segala arah di bawah komandonya, menutupi seluruh area di sekitar tubuh Little Four sebelum membelah menjadi tiga gelombang, menembak ke arah Little Four. Kontrol seperti itu, itu menunjukkan betapa kuatnya Han Bing sebagai petarung jarak menengah hingga jauh. Zhou Weiqing menyaksikan pertarungan dari bawah, dan dia sangat gugup. Seperti yang dia katakan, pertarungan ini sangat penting bagi tim pertempuran Veli. Dengan tingkat budidaya 6 permata Han Bing, jika dia mampu mempertahankan 70% kekuatannya dalam pertarungan 2vv, maka tim mereka tidak akan memiliki peluang sama sekali. Itu semua akan tergantung pada apakah Little Four dapat mengeluarkan lebih banyak energi langitnya. Selanjutnya, melihat serangan Han Bing pada Little Four, serta pengalaman Zhou Weiqing sendiri dalam menempa skillnya, dia mulai memahami bahwa meskipun jumlah skill dan variasinya penting, yang lebih penting lagi adalah kontrol skill. Seorang Master Heavenly Bat, bahkan jika dia hanya fokus pada satu skill, sangatlah kuat. Han Bing di depannya ini memiliki tingkat kontrol yang mengerikan atas keterampilan bintang 4, bukan. Menghadapi rentetan serangan seperti itu, mata Little Four menjadi sedingin es. Kakinya menendang, dan bukannya maju, dia mundur, seluruh tubuhnya maju ke arah yang normal. Saat dia melakukannya, tubuhnya masih dalam posisi meringkuk, dan baru kemudian dia melepaskan peralatan konsolidasinya. Melihat ini, Zhou Weiqing hanya bisa menganggup dalam hati. Setidaknya, dia bisa yakin bahwa Little Four telah menjalankan strateginya dengan sempurna, bahkan tidak melepaskan sedikit energi surgawi yang telah dia selamatkan dengan melepaskan peralatan konsolidasinya nanti. Begitu Little Four bergerak, 36S itu melesat ke arahnya dari segala arah seolah-olah mereka memiliki mata sendiri. Sementara itu, Frost Reyes di dekatnya mengayunkan tongkatnya secara ritmis. Dia tidak mengeluarkan keterampilan lain saat dia fokus mengendalikan 36S-nya. Pada saat ini, kekuatan Little Four ditampilkan. Tubuhnya yang bergegas tiba-tiba berhenti tanpa peringatan apapun. Jika seseorang memperhatikan dengan saksama, mereka akan melihat bahwa sayap di punggungnya tiba-tiba terbuka lebar, meningkatkan daya tahan muatannya ke atas. Ini menyebabkan tubuhnya berhenti, yang seharusnya tidak terjadi. Saat dia berhenti, Little Four menarik kembali sayap kanannya dan mengepakkan sayap kirinya dengan keras. Dia berguling di udara. Pada saat yang sama, paku di tangannya terus menunjuk. Dengan tiga suara enggak-engah, tiga es berubah menjadi bubuk es di udara, dan tubuh Little Four benar-benar meringkuk sedikit lagi. Kemudian, dia diam-diam merangkak keluar dari celah antara es dan berubah menjadi cahaya perak yang melintas jauh. 36 es berubah menjadi 33 es, dan Little Four lari ke kejauhan lagi. Han Bing hanya bisa sedikit terkejut. Semua tindakan Little Four di luar dugaannya. Bahkan jika kendalinya atas es sangat kuat, dia tetap tidak bisa menjebaknya. Tubuh Little Four mampu berhenti dan berguling melawan kelembaman. Selain itu, Little Four tidak menerobos ke arahnya, melainkan memilih untuk pergi ke samping. Penilaian Han Bing salah karena ini. Setelah melepaskan 36 es, meskipun dia bisa mengendalikannya, dia tidak bisa mengendalikannya sepanjang waktu. Ketika seorang Heavenly Jewel Master melepaskan sebuah skill, dia hanya akan dapat mengendalikannya untuk sesaat, menggunakan hubungan antara dirinya dan skill tersebut. Setelah periode waktu ini, skill secara alami akan selesai. Pada saat ini, Han Bing sekali lagi menunjukkan kekuatannya. Dengan lambayan tongkatnya, 36 es lagi terbang keluar. 36 es ini tidak bergegas menuju Little Four, melainkan mengejar 33 es yang akan jatuh dari langit. Es bertabrakan satu sama lain. Es yang akan jatuh benar-benar bertabrakan dengan es yang terlepas kemudian. Tidak hanya tidak jatuh, tetapi setiap 2 es benar-benar menyelesaikan proses fusi, menyebabkan es menjadi lebih besar. Hanya 3 es yang hilang tidak menyelesaikan proses fusi. Selanjutnya, setelah peleburan, 33 es besar dan 3 es kecil sekali lagi terbang menuju Little Four. Sial, itu mungkin. Si kecil 4 ketakutan. Di sisi tim pertempuran Fei Li, anggota tim lainnya menatap dengan rahang ternganga. Di panggung VIP, Sangguan Tian Xin berkata dengan heran, apa? Kontrol yang sangat kuat. Long Yin, bagaimana kekuatan Han Bing ini? Sangguan Long Yin berkata dengan sangat akrab, dia adalah salah satu talenta terbaik dari generasi muda neraka merah darah, dan energi spiritualnya jauh melebihi orang biasa. Bakat master permata surgawinya tidak begitu luar biasa, dan dia hanya di atribut koordinasi dan air, namun, kendali dan kendalinya sangat mengejutkan. Tanpa atribut roh, salah satu dari empat atribut Sein, energi spiritualnya hampir tiga kali lipat dari guru manik surgawi dari tingkat kultivasi yang sama. Itu sebabnya dia bisa menyelesaikan kontrol yang sangat bagus. Neraka merah darah memiliki harapan besar untuknya, dan dalam hal bakat dan kekuatan, dia berada di urutan kedua setelah pemimpin tim pertempuran dan dun, setan kecil Sen. Sangguan Tian Xin mengangguk dan berkata, lebih memperhatikan pemuda ini. Semakin berbakat dia, semakin banyak perhatian yang akan dia tarik. Itu karena dia memiliki kerja keras dan keuletan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang disebut jenius. Iya. Sangguan Long Yin mengangguk, sebelum melanjutkan, yang mulia, sebenarnya, saya lebih tertarik pada bocah cilik dari tim pertempuran Feili itu. Sangguan Tian Xin menatapnya dengan heran, berkata, Oh, Long Yin, tidak mudah membuatmu tertarik. Apa yang kamu temukan? Sangguan Long Yin berkata, namanya Zhou Wei Qing, dan dia bukan dari Kekaisaran Feili. Sebaliknya, dia berasal dari Kekaisaran Tiamong, sebuah Kekaisaran kecil di bawah Kekaisaran Feili. Tahun ini, dia baru saja memasuki Akademi Militer Keluarga Kekaisaran Feili, dan bukan dari Akademi Manik Surgawi Feili. Dari penampilannya sebelumnya, terlihat jelas bahwa ia memiliki atribut spasial dan kegelapan, serta atribut angin. Apalagi usia pendaftarannya baru 16 tahun. Selain itu, saya baru saja menerima kabar bahwa dalam pertarungan hari ini antara tim pertempuran Feili dan tim pertempuran Dandun, dia secara pribadi telah mempertaruhkan 1 juta koin emas. Selain itu, saya juga mendengar bahwa bocah cilik ini adalah master peralatan konsolidasi. Guru Peralatan Konsolidasi Tatapan Sangguan Tian Xin beralih ke rumah peristirahatan tim pertempuran Feili, dan dia segera melihat Zhou Wei Qing berdiri di pintu masuk, menyaksikan pertarungan dengan saksama. Tatapan penasaran muncul di matanya saat dia berkata, Longyin, apakah kamu tahu level apa dari Consolidating Equipment Master dia? Sangguan Longyin menggelengkan kepalanya dan berkata, saat ini, saya tidak tahu. Namun, dia pernah ke Consolidating Equipment Pavilion. Selain itu, ada sesuatu yang sangat menarik yang pasti akan membuat yang mulia tertarik. Saat dia berbicara sampai saat itu, suara Sangguan Longyin tiba-tiba berhenti, dan kata-kata selanjutnya hanya terdengar oleh Sangguan Tian Xin. Mendengar kata-kata Sangguan Longyin, keterkejutan di wajah Sangguan Tian Xin semakin tebal, bahkan dengan sedikit kegembiraan. Setelah beberapa saat, dia melihat Sangguan Longyin dan tertawa, jadi seperti itu. Aku tidak pernah menyangka kakak kedua akan benar-benar menemukan Bing Er-nya yang telah lama hilang dengan cara seperti itu. Artinya, bocah cilik Zhou Wei Qing ini adalah calon suami keponakanku. Sangguan Longyin berkata, ya, tuan kedua secara khusus menginstruksikan saya untuk memperhatikan penampilan bocah kecil ini, dan untuk melindunginya dari bayang-bayang, untuk memastikan tidak ada yang terjadi padanya di turnamen. Sangguan Tian Xin tertawa terbahak-bahak dan berkata, dengan temperamen kakak kedua, orang lain mungkin tidak tahu, tapi aku tahu. Dia pasti akan memastikan bahwa Zhou Wei Qing menderita sebelum mengizinkannya bersama Bing Er. Mendengar Anda mengatakan itu, saya memiliki harapan bahwa tim pertempuran Fei Li akan dapat melewati ini. Sangguan Longyin menggelengkan kepalanya dan berkata, ini akan sangat sulit. Jika tim pertempuran dan dun habis-habisan, tim pertempuran Fei Li tidak akan memiliki peluang sama sekali. Sangguan Tian Xin tersenyum tipis dan berkata, Anda mengatakan bahwa di pertarungan berikutnya, San Little Demon dan Han Bing akan bertarung bersama, dan di pertarungan keempat, anggota lain akan bertarung bersama, dan di pertarungan terakhir, San Little Demon akan bertarung. Tunggu sebentar. Sangguan Longyin menganggup dan berkata, itu adalah pengaturan terbaik. Namun, saya memperkirakan bahwa tim pertempuran dan dun tidak akan melakukan itu. Kalau tidak, bahkan jika mereka menang hari ini, saya khawatir mereka akan kehilangan muka. Sangguan Tian Xin menghela nafas pelan dan berkata, itu adalah sifat manusia. Sebenarnya, bukanlah hal yang baik bagi lima tanah suci agung untuk selalu menempatkan diri mereka pada posisi setinggi itu. Jatuh dari posisi setinggi itu hanya akan lebih menyakitkan, lebih tragis. Saat sangguan Tian Xin dan sangguan Tian Xin berdiskusi, pertarungan di atas panggung semakin intens. Tumpukan es sekali lagi menyelimuti tubuh Little Four, dan Little Four menunjukkan kekuatan penuhnya. Melihat bahwa kendali Han Bing atas es telah mencapai tingkat yang menakutkan, Little Four tidak ragu sama sekali. Hal pertama yang dia lakukan adalah menghindar dan menghindar. Seluruh tubuhnya seperti kepulan asap hijau, bergerak cepat di sekitar panggung yang luas, terus berputar-putar di sekitar Han Bing. Selanjutnya, dia bergerak di sekeliling luar panggung. Untuk menyerang dari segala arah, Han Bing tanpa sadar pindah ke tengah panggung. Meski begitu, dia masih bisa menjaga jarak lebih dari 15 yard. Sebenarnya, gerakan Little Four tidak secepat gerakan Lan Feng, bukan hanya karena dia bukan pengguna pure agility, tetapi juga karena dalam hal tingkat kultivasi, ada celah besar di antara mereka. Bab 272 Namun, transformasi ajaib Little Four membuat gerakannya bahkan lebih tidak terduga daripada gerakan Lan Feng. Seringkali, dia bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, menggunakan sayapnya untuk membuat gerakannya tidak dapat diprediksi. Selain itu, dari awal pertarungan hingga putaran kelima es Han Bing, Little Four tampaknya tidak berniat menyerangnya. Dia hanya berada di garis luar, menggunakan gerakannya yang gesit untuk menghindar. Han Bing memang mengesankan, dan kelima putaran es telah ditumpuk menjadi satu. Saat ini, es di udara hampir sepanjang Chi, dan udara di sekitar panggung semakin dingin. Bahkan orang-orang di kamar kecil di bawah bisa merasakan hawa dingin. Dengan begitu banyak es yang ditumpuk menjadi satu, apalagi semuanya, bahkan jika dua atau tiga es mendarat di Little Four, dia tidak akan bisa menerimanya. Setelah menumpuk berkali-kali, kekuatan skill ini telah mencapai level yang mengerikan. Di rumah peristirahatan tim pertempuran Dandun, Lan Feng melihat pertarungan di atas panggung, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan kagum, pendeta benar-benar pendeta, kendalinya terlalu kuat. Lihatlah orang itu dari tim pertempuran Fei Li dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Ries bahkan belum menggunakan kemampuannya yang sebenarnya. Jangankan hanya Master Permata Surgawi Empat Permata, bahkan jika dia adalah Master Permata Surgawi Enam Permata, dia tidak akan memiliki kesempatan. Ketua tim pertempuran Dandun Wanita Muda, Sen Little Demon, berkata dengan pasif, anggota tim pertempuran Fei Li itu berspesialisasi dalam kecepatan dan menghindar. Teknik gerakannya juga cukup ajaib. Jika itu adalah guru manik Surgawi Empat Permata lainnya, mereka pasti sudah lama kalah. Namun, dia masih bisa bertahan. Namun, dia tidak akan bisa bertahan lama. Guru telah memberi Han Bing metode pelatihan khusus berdasarkan sifat uniknya, untuk melatih keterampilan Icicel, untuk meningkatkan energi spiritualnya dan mengendalikan keterampilannya. Sampai sekarang, elemental jual Han Bing hanya menyimpan skill yang satu ini. Namun, hanya skill Icicel yang satu ini, dia bisa menggunakannya dengan berbagai cara. Bahkan bagi saya, jika saya ingin mengalahkannya, saya harus membayar mahal. Saat ini, dari Sen Little Demon hingga anggota lain dari tim pertempuran Dandun, mereka tidak memiliki pemikiran lain tentang pertarungan ini. Tanpa keraguan, meskipun Little Four telah berlari selama ini, dia tidak memiliki kesempatan. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Berbeda dengan tim pertempuran Dandun, di tim pertempuran Fae Lee, Zoe Waking menghela nafas lega. Dia tahu bahwa Little Four pasti bisa menyelesaikan misinya. Pada saat yang sama, dia juga mengerti betapa beruntungnya dia ketika memenangkan taruhan dengan Little Four. Selama taruhan, Little Four kalah karena meremehkan Zoe Waking dan fakta bahwa kedua keterampilan mereka saling melawan. Zoe Waking memiliki terlalu banyak keterampilan kontrol. Itulah mengapa dia sepenuhnya mengendalikan Little Four sejak awal. Pada saat ini, gerakan Little Four ditampilkan secara penuh. Zoe Waking akhirnya menyadari betapa kuatnya kemampuan menghindarnya. Dia bahkan lebih kuat dari Master Bet Surgawi, yang memiliki ketangkasan murni, pada level yang sama. Meskipun Han Bing hanya menggunakan skill Ice Spike dan perisai cahaya biru di sekujur tubuhnya, dan itu tidak mengeluarkan banyak energi Surgawi, orang tidak boleh lupa bahwa skill Ice Spike berada dalam keadaan bertumpuk. Semakin besar tumpukan, semakin sulit untuk dikendalikan. Pasti ada titik kritis. Selain itu, semakin besar S-nya, semakin kuat jadinya, tetapi kecepatannya akan berkurang. Lebih penting lagi, Little Four masih memiliki kartu truf yang belum dia gunakan. Utaran S lainnya keluar dari tongkat Han Bing. Kali ini, 36 S di udara tidak terus mengejar Little Four, malah berhamburan ke segala arah. Asteris puff asteris puff asteris puff asteris puff asteris asteris serangkaian suara terdengar, dan 36 S yang telah ditumpuk 10 kali, masing-masing 2 S panjang C jatuh ke tanah, menusuk ke tanah di sekitar panggung. Terlebih lagi, jarak antara setiap S hampir sama. Virasat buruk muncul di hati Little Four. Saat ini, meski panggung kompetisi sedang dingin, pakaiannya sudah bermandikan keringat. Untuk menghindari paku S, dia telah menghabiskan lebih dari setengah energi surgawinya, dan yang lebih penting, pikiran dan jiwanya telah terkuras. Namun, dia tahu bahwa dia harus bertahan. Tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, Little Four sudah melompat ke udara pada saat pertama. Sayap terbentang di belakang punggungnya, dan dia membubung ke langit. 36 es lainnya terbang keluar, langsung menuju ke 36 es tebal. Kali ini, es yang dilepaskan Han Bing sebenarnya berwarna biru tua. Jelas, jumlah energi surgawi yang terkandung di dalamnya jauh lebih besar daripada es sebelumnya. Meledak 36 es biru tua menabrak 36 es tebal yang telah ditumpuk 10 kali, mengeluarkan serangkaian ledakan keras. Pada saat itu, bubuk es yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan seluruh panggung dipenuhi dengan energi surgawi atribut air yang mengamuk tak tertandingi, bergegas ke langit seperti tornado, menutupi setiap sudut panggung. Keterampilan yang baru saja dilepaskan Han Bing ini adalah sesuatu yang dia buat sendiri, menggunakan es sebagai fondasinya, dan disebut altar beku. Kekuatannya begitu besar sehingga bahkan master bat surgawi tahap zong yang lebih rendah mungkin tidak dapat melepaskannya. Lebih penting lagi, karena skill ini didasarkan pada tumpukan es tingkat rendah, itu hanya membutuhkan 30% dari energi langitnya untuk melepaskan serangan mengerikan yang bahkan tidak bisa dia lepaskan dengan sekuat tenaga. Selain itu, itu adalah area serangan efek. Pada awalnya, Han Bing bahkan tidak berpikir untuk melepaskan altar bekunya, berpikir bahwa setelah menumpuk beberapa kali, dia akan mampu mengalahkan Little Four. Namun, seiring berjalannya waktu, gerakan Little Four terlalu licik, terus-menerus mengubah arah, melayang di udara, mengelak dan mengelak, membuat esnya sulit untuk mengejar ketinggalan. Han Bing tidak mau membuang waktu lagi, dan dia memutuskan untuk melepaskan area serangan efek yang dia buat sendiri. Dia ingin menang dalam satu pukulan, dan pada saat yang sama menunjukkan kepada tanah suci besar lainnya kekuatan sebenarnya dari neraka merah darah. Jika bukan karena dia kalah di ronde pertama, mungkin Han Bing tidak akan menggunakan skill yang begitu kuat. Kehilangan Blue Maple telah membuatnya marah. Di dalam hatinya, dia tidak akan membiarkan siapapun menyinggung neraka merah darah. Begitu dia melepaskan serangan ini, niat membunuh muncul di hatinya. Dia ingin membuat contoh dari Little Four, untuk memberitahu kerajaan lain, dan bahkan tim pertempuran Faley, bahwa ada harga yang harus dibayar untuk menyinggung grid Saint Lance. 36 es tebal tidak meledak pada saat yang sama, malah meledak dalam urutan ritmis. Dengan cara ini, kekuatan ledakan akan membentuk pusaran air pecahan es yang menakutkan. Tidak hanya kekuatan ledakannya yang mengejutkan, itu juga akan menyebabkan suhu di area tersebut anjlok. Altar beku ini memiliki banyak variasi, dengan metode ledakan yang berbeda dan area serangan yang berbeda. Han Bing telah menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk skill ini. Dia telah menghabiskan banyak usaha untuk ini, dan itu adalah keahliannya yang paling berharga dan unik. Ketika ledakan dahsyat itu terdengar, anggota dari berbagai tim di kamar kecil dapat dengan jelas melihat bahwa panggung tebing berlian tidak jauh dari mereka langsung berubah menjadi biru es. Udara dingin yang pekat membuat mereka merasa seolah-olah berada di tengah musim dingin. Pada titik ini, dapat dikatakan bahwa keterampilan atribut airnya telah mencapai puncak. Little Four sudah menyimpan senjatanya, dan begitu dia merasakan ada yang tidak beres, dia langsung bereaksi. Namun, di saat berikutnya, aura ledakan yang mengerikan dan aliran udara yang membekukan datang dari bawah kakinya. Ini adalah masalah hidup dan mati. Pada saat ini, pikiran Little Four menjadi sangat gesit. Reaksinya cukup cepat. Ketika Altar of Ice meledak, dia sudah melompat 30 meter ke udara. Paling tidak, dia menghindari gelombang kejut ledakan yang paling kuat. Saat di udara, Little Four menggunakan sayap di punggungnya untuk menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, dia melakukan sesuatu yang tidak dimengerti banyak orang. Tujuh atau delapan karung air dibuang olehnya, dan langsung pecah, sejumlah besar air jernih memercik di sekelilingnya. Suhu Altar beku sangat rendah, dan meskipun Little Four telah menggunakan sayapnya untuk melindungi tubuhnya, segera setelah air jernih muncul, seluruh tubuhnya langsung membeku, berubah menjadi balok es. Pada saat ini, tindakan Little Four memercikkan air memainkan peran kunci. Meskipun tubuhnya membeku, kekuatan destruktif dari gelombang kejut yang kuat dari Altar of Ice sangat berkurang karena tubuhnya telah berubah menjadi es. Itu hanya terus mendorong tubuhnya ke atas sampai dia hampir 60 meter di udara. Saat kekuatan ledakan Altar of Ice menyebar di udara dan menghilang, dia jatuh dari langit. Zou Wei King melangkah keluar dari rumah peristirahatan, bersiap untuk mengaku kalah dan menyelamatkan Little Four yang membeku. Setidaknya untuk saat ini, menyelamatkannya tidak akan membahayakan nyawanya. Namun, jika dia membiarkan tubuhnya yang membeku jatuh ke tanah, dia pasti akan kehilangan nyawanya. Wei King, tidak perlu. Lin Tianou meraih Zou Wei King, menghentikannya berteriak menyerah. Pemikiran Han Bing hampir sama dengan pemikiran Zou Wei King. Ketika dia melihat Little Four memercikkan air ke udara, ekspresi terkejut muncul di matanya. Tanpa pertanyaan, tindakan memercikkan air telah menyebabkan tubuh Zou Wei King tertutup es, tetapi juga melemahkan dampak arus udara dingin. Dia tidak pernah berpikir ada orang yang bisa menggunakan metode seperti itu untuk melemahkan Altar beku miliknya. Adalah normal bagi Master Bet Surgawi untuk membawa peralatan tata ruang bersamanya, dan biasanya dia juga akan membawa makanan dan air. Namun, bagi seseorang seperti Little Four untuk dapat memikirkan metode seperti itu dalam waktu sesingkat itu, itu pasti langkah. Apa gunanya itu? Han Bing tertawa dingin di dalam hatinya. Bahkan jika itu melemahkan dampak Altar beku, dan dia juga berhasil melarikan diri dari pusat ledakan. Sayangnya, kekuatan Altar beku telah membekukan tubuhnya. Dengan aliran udara dingin dari Altar beku, bahkan air biasa pun akan membeku sekeras es hitam 10 ribu tahun. Tidak mudah untuk melepaskan diri dari es dalam waktu sesingkat itu. Selain itu, di matanya, tubuh Little Four juga harus dibekukan, dan dia seharusnya tidak memiliki kekuatan untuk membebaskan diri. Selama es batu jatuh ke tanah, Little Four akan hancur bersama es di sekelilingnya. Sebuah es telah muncul diam-diam tepat di bawah tempat Little Four jatuh. Akankah keajaiban terjadi? Bab 273 Saat penonton yang tak terhitung jumlahnya berpikir bahwa nyawa Little Four sedang dipertaruhkan, keajaiban yang tak terduga terjadi. Es jatuh hanya 3 meter di depan Han Bing. Pada saat ini, Han Bing benar-benar lengah. Saat es hendak menyentuh tanah, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Cahaya perak, cahaya perak yang mengejutkan Han Bing muncul saat ini. Semuanya terjadi terlalu cepat, begitu cepat sehingga dia bahkan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sepotong es padat itu telah ditembus oleh es di depannya. Namun, Han Bing dapat dengan jelas melihat bahwa Little Four, yang tersegel di dalam es, telah menghilang. Perasaan dingin menyebar dari lehernya, dan saat berikutnya, Han Bing jelas merasakan sesuatu yang hangat keluar dari lehernya. Dia tidak merasakan sakit apapun, tapi untuk seseorang yang tidak pernah merasa kedinginan seumur hidupnya, dia tiba-tiba merasa sedikit kedinginan. Little Four tidak ada di dalam es, tapi di mana dia? Saat ini, dia muncul di belakang Han Bing. Dia mempertahankan postur yang sama, seolah-olah dia adalah patung yang dipasang di tempatnya. Sayap di belakang punggungnya telah menghilang, dan cahaya perak pada belati di tangannya juga menghilang. Wajah Little Four pucat pasi, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Darah merah segar menyembur keluar dari leher Han Bing seperti air mancur. Udara di atas panggung sudah sangat dingin, dan pemandangan aneh terjadi. Darah yang menyembur keluar dari leher Han Bing dengan cepat berubah menjadi sejumlah besar manik-manik es di udara, jatuh ke tanah dengan suara gemerincing yang jelas. Separuh lehernya telah diiris terbuka, tenggorokan dan pembuluh darahnya semua terbuka. Berdiri di sana, mata Han Bing tidak menunjukkan keputus asaan. Itu karena dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Pada saat dia sadar, segala sesuatu di sekitarnya telah menjadi gelap, dan dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk berpikir. Hingga saat kematiannya, Han Bing tidak tahu apa yang terjadi. Dia telah meninggal karena terlalu percaya diri. Ketika dia melepaskan keterampilan altar beku, dia benar-benar menyerah untuk membela diri. Di matanya, empat kecil empat permata tidak memiliki peluang sama sekali. Ketika Little Four memecahkan karung air itu, dia sudah punya rencana. Permata elementalnya adalah atribut spasial, dan ketika atribut spasial menyatu dengan energi surgawinya, itu akan menghasilkan energi surgawi atribut spasial. Di antara semua atribut, energi surgawi atribut spasial adalah yang terkuat dalam hal isolasi. Ketika Little Four menyemprotkan air, dia sudah menggunakan semua energi langitnya tanpa menahan diri, menciptakan lapisan isolasi antara tubuhnya dan air di sekitarnya. Menambah perlindungan saya peralatan konsolidasinya, meskipun tubuhnya membeku kaku, itu tidak sampai pada titik di mana dia tidak bisa bergerak. Saat es hendak jatuh ke tanah, Little Four akhirnya menggunakan skill bling yang selama ini ia sembunyikan. Dengan menggunakan skill itu, dia menebas dengan belatinya. Hanya ini yang bisa dia lakukan. Rencana awalnya adalah menyerang lawannya dan kemudian langsung melompat dari panggung. Lagi pula, dia tidak ingin mati. Namun, setelah serangan ini, dia menyadari bahwa dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melompat dari panggung. Sayangnya, serangan seperti itu dengan kejam menebas leher Han Bing yang tidak dijaga. Hasil seperti itu adalah sesuatu yang bahkan Little Four tidak harapkan. Bahkan jika Han Bing sedikit waspada, bahkan mempertahankan perisai cahaya, serangan Little Four tidak akan berhasil. Sayangnya, apa yang sudah terjadi, tidak ada, jika itu sama setiap saat, sesaat kecerobohan bisa menelan biaya hidup seseorang. Han Bing, sebuah suara melengking terdengar dari rumah peristirahatan Dandun. Saat berikutnya, sesosok tubuh melesat keluar dari rumah peristirahatan seperti sambaran petir. Dia menembak lurus ke arah Han Bing, yang berada di atas panggung. Seragam pertempuran merah, rambut merah, ekspresi tidak percaya dan kaget di wajahnya. Wanita muda itu berlari ke depan Han Bing, tangan kanannya menjulur beberapa kali, menyegel pembuluh darah di sekitar lehernya, pada saat yang sama menekan luka besar di lehernya. Bukan hanya dia, anggota tim pertempuran Dandun lainnya juga mengerumuni. Pada saat yang sama, tim pertempuran Feili lainnya juga tidak tinggal diam. Saat teriakan terdengar, Zhou Weiking dan Lin Tiano telah memimpin anggota tim lainnya untuk maju, melindungi Little Four di tengah. Wanita muda berambut merah yang memegang leher Han Bing sangat cantik, jenis kecantikan dengan garis-garis jelas di wajahnya, memancarkan aura heroik. Namun, pada saat ini, matanya linglung. Melihat mata tak bernyawa Han Bing, pupil matanya perlahan membesar, dia tidak percaya bahwa ini semua nyata. Cedera Han Bing terlalu parah, bahkan Master Manik Surgawi dengan atribut kehidupan tidak akan bisa menyelamatkannya. Dengan lehernya yang setengah patah, sama baiknya dengan kepalanya yang dipenggal, bagaimana bisa dengan mudah menghentikan pendarahannya. Gadis berambut merah dengan cepat melewati Han Bing, yang perlahan amruk di atasnya, ke orang di sampingnya. Kemudian, dia bergegas turun dari panggung turnamen dan datang ke rumah peristirahatan tim pertempuran Dandun, yang lebih dekat ke pusat rumah peristirahatan. Dia berteriak dengan mendesak, apakah ada pembangkit tenaga listrik dari gunung salju Surgawi yang dapat melakukan seni kebangkitan. Saya, Setan Kecil Sen, mewakili neraka merah darah dan memohon Anda untuk menyelamatkan Han Bing. Untuk ini, neraka merah darah bersedia untuk membayar harganya. Memang, Setan Kecil Sen berdiri tepat di depan rumah peristirahatan tim pertempuran Wanshu. Dengan kekuatannya, dia secara alami tahu bahwa cedera Han Bing hanya bisa diselamatkan oleh Master Bat Surgawi dari gunung salju Surgawi, yang memiliki atribut ilahi dari gunung salju Surgawi. Seorang pria muda berpakaian putih berjalan keluar dari rest house. Dia berpakaian putih, tetapi memiliki sepasang mata biru aqua. Dia tinggi dan ramping, dan wajahnya sangat tampan. Melihat Sen Little Demon yang cemas, dia berkata dengan dingin, Nona Sen, Anda salah orang. Hanya ada tim pertempuran Wanshu di sini, bukan gunung salju Surgawi. Sen Little Demon sangat cemas. Lagi pula, tim pertempuran Wanshu selalu menjadi musuh dengan kerajaan lain di daratan, dan gunung salju Surgawi dikenal karena kesombongan mereka. Namun, ini adalah masalah hidup dan mati Han Bing, dan dia tidak peduli tentang itu. Sambil menggertakan giginya, Setan Kecil Sen berlutut dengan satu kaki di depan pemuda itu. Tolong bantu Han Bing. Saya, Setan Kecil Sen, tidak pernah memohon kepada siapapun dalam hidup saya. Sekarang, saya mohon. Pemuda berpakaian putih mengerutkan alisnya dan berkata, Nona Sen, Anda tidak perlu melakukan ini. Tidak ada gunanya. Anda juga dari Great Saint Lens, dan Anda seharusnya sudah mendengar bahwa keterampilan kebangkitan tidak digunakan dengan mudah. Selain itu, harga untuk menggunakannya sangat tinggi. Pada saat yang sama, tingkat keberhasilan keterampilan kebangkitan hanya sepertiga, dan hanya dapat digunakan oleh anggota garis keturunan langsung paling murni dari Gunung Salju Surgawi. Tim pertempuran Wanshu kami tidak perlu memainkan trik kecil seperti itu. Secara alami, tidak akan ada pembangkit tenaga garis keturunan langsung dari Gunung Salju Surgawi yang berpartisipasi dalam Turnamen Manik Surgawi. Setan Kecil Sen tertegun. Perlahan, dia berdiri, terhuyung mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. Berbalik tiba-tiba, dia menatap Han Bing, yang terbaring lemas di atas panggung, tak bernyawa dan tak bernyawa. Tidak, tidak, dia melolong dengan amarah yang gila. Dengan waktu yang singkat ini, deretan juri dari Istana Penyimpanan Keterampilan Zongtian berdiri di atas panggung, memisahkan kedua tim. Sen Little Demon menyerbu ke atas panggung, memeluk Han Bing dengan erat, matanya tertuju pada anggota tim pertempuran Feli. Bunuh kalian semua, aku akan membunuh kalian semua. Kalian semua benar-benar membunuh Han Bing. Aku, Setan Kecil Sen, bersumpah bahwa mulai hari ini dan seterusnya, neraka merah darah dan kekaisaran Feli adalah musuh yang tidak dapat didamaikan. Di sisi tim pertempuran Feli, Zhou Weiking tidak mau kalah, dan dia berkata dengan mengejek, Apa? Apakah nyawa neraka merah darahmu begitu berharga? Han Bing lah yang pertama kali mencoba membunuh Little Four, tetapi dia tidak cukup terampil, dan kehilangan nyawanya di sini. Anda pasti sombong. Apakah Anda pikir kami takut pada Anda? Jika bukan karena fakta bahwa ada begitu banyak wasit yang kuat di antara kedua tim, pertarungan yang kacau akan terjadi. Pertarungan antara Little Four dan Han Bing ini bisa digambarkan sebagai perubahan haluan total. Apalagi penonton dan berbagai tim pertempuran, bahkan Eselon atas kerajaan Song Tian di stand VIP tidak bisa berkata apa-apa saat mereka menonton pertarungan. Salah satu murid garis darah langsung darah merah neraka dengan masa depan yang cerah telah dibunuh begitu saja. Selain itu, dia telah mati di tangan anggota tim pertempuran Faley yang tidak memiliki latar belakang Grid Saint Lens. Selama bertahun-tahun turnamen Manik Surgawi diadakan, situasi seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan di empat besar sebelumnya, tim dengan latar belakang Grid Saint Lens mampu mengendalikan diri, setidaknya tidak membunuh siapapun. Kematian seorang murid garis keturunan langsung dari Grid Saint Lens adalah sesuatu yang sudah lama tidak terjadi. Kesunyian, sebuah kata sederhana terdengar di atas panggung seperti guntur. Semua orang di atas panggung merasakan gelombang pusing menyapu mereka, dan pikiran mereka menjadi jernih. Kedua kata itu diucapkan oleh Sang Guan Long Yin, dan dia masih duduk di kursinya, tidak berdiri. Selain itu, hanya penonton di atas panggung yang dapat merasakan kekuatan besar dibalik kedua kata tersebut, dan itu tidak memengaruhi tim lain di rumah peristirahatan atau penonton. Seberapa gagah kekuatan ini? Situasi semakin tidak terkendali, dan sebagai hakim utama, dia tidak punya pilihan selain angkat bicara. Sang Little Demon menoleh untuk melihat ke panggung VIP, matanya dipenuhi dengan kebencian. Kematian Han Bing merupakan pukulan besar baginya, bukan karena hubungan mereka, tetapi karena neraka merah darah. Dalam seratus tahun terakhir, meskipun neraka merah darah telah menghasilkan banyak talenta, sangat sedikit yang benar-benar diakui oleh Grid Saint Lens. Di generasi ini, hanya ada Saint Little Demon dan Han Bing. Tanpa pertanyaan, selama dia terus berkultivasi, Han Bing pasti bisa mencapai panggung Raja Surgawi. Neraka merah darah telah mengasuhnya selama bertahun-tahun, dan siapa sangka dia akan mati di turnamen Manik Surgawi ini. Bagaimana Saint Little Demon tidak marah? Bab 274 Sangguan Longin berkata dengan acuh tak acuh, persaingannya adil. Jika kamu bisa membunuh, kamu bisa dibunuh. Jika Anda tidak ingin berpartisipasi, Anda dapat menarik diri. Jika dia ingin terus berkompetisi, dia harus menahan diri. Dalam pertarungan sebelumnya, tim pertempuran Faley telah menang. Saat ini, tim pertempuran Faley memimpin tim pertempuran Dandun 2 banding 0. Saint Little Demon menarik nafas dalam-dalam, mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Memalingkan pandangan penuh kebenciannya kembali ke tim pertempuran Faley, dia berkata dengan gigi terkatup, Ayo lanjutkan. Semua orang, kembali ke ruang tunggu. Ini adalah salah satu manfaat memiliki kerajaan Songtian menjadi tuan rumah turnamen Manik Surgawi. Pada saat yang paling genting, itu akan mampu mengintimidasi semua orang. Selain kekaisaran Wanshu, tidak ada kekaisaran lain yang berani memprovokasi kekaisaran Songtian. Saat anggota tim pertempuran Dandun kembali ke rumah peristirahatan mereka dengan tatapan berbisa di mata mereka, anggota tim pertempuran Faley juga kembali ke rumah peristirahatan mereka sendiri. Dengan bantuan energi surgawi atribut api Xiao Yan, Little Four berhasil mengeluarkan ki dingin dari tubuhnya. Sekarang, kulitnya telah pulih sedikit, dan melihat teman-temannya yang serius, dia tersenyum pahit dan berkata, Aku juga tidak tahu akan seperti ini. Little Four tahu betul apa yang dimaksud dengan membunuh Han Bing. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi antara tim pertempuran Faley dan tim pertempuran Dandun. Meski sempat unggul dengan skor 2-0, laga selanjutnya dipastikan akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Selanjutnya, kematian Han Bing telah membawa musuh kuat lainnya ke kekaisaran Faley. Meskipun kekaisaran Dandun sangat jauh dari kekaisaran Faley, selama mereka mendukung kekaisaran Baida, itu akan memberi tekanan besar pada kekaisaran Faley. Lintiano menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukan salahmu. Dialah yang pertama kali ingin membunuhmu. Kamu hanya membalas. Bagaimana mungkin itu salah? Namun, mari kita menyerah pada kompetisi hari ini. Tidak. Drunken Bao berkata dengan gelisah, Pemimpin, bagaimana kita bisa menyerah? Situasi 2-0 yang luar biasa. Di babak selanjutnya, Xiao Yan dan saya akan mencoba yang terbaik. Siapa tahu kita bisa menang? Diam. Lintiano menggeram dengan suara rendah, seperti singa yang marah. Mabuk Bao diam karena takut, tidak berani mengatakan sepatah katapun. Lintiano berkata dengan sungguh-sungguh, situasi saat ini di atas panggung telah melebihi ekspektasi Weiking. Benar, kami memimpin 2-0, dan kami telah mencapai match point. Namun, sudahkah Anda mempertimbangkan betapa berbahayanya kompetisi yang akan datang? Saya yakin Anda semua merasakan niat membunuh yang terpancar dari Kapten Wanita dan Dun itu. Jika dia bisa menjadi kapten, itu berarti dia lebih kuat dari Han Bing. Han Bing sebelumnya seharusnya baru saja menembus ke tahap 6 permata belum lama ini. Dengan kata lain, energi langitnya masih di tingkat 24, dan energi langit surgawinya baru saja menembus ke langit Su. Tahap energi, tetapi dia belum benar-benar mencapai tahap energi surgawi Su. Kalau tidak, Little Four pasti sudah lama dikalahkan. Namun, Kapten Wanita itu berbeda. Dia pasti memahami misteri energi Su surgawi. Tidak peduli siapa di antara kita yang bertemu dengannya, aku khawatir kita semua akan mati. Karena saya membawa Anda ke sini, saya harus membawa Anda kembali utuh. Saya tidak ingin tragedi yang sama yang terjadi pada tim pertempuran dan Dun terjadi pada tim pertempuran Vili kami. Berbicara sampai saat ini, tubuh Lintiano memancarkan aura yang menindas. Kamu tidak perlu mengatakannya lagi. Aku sudah mengambil keputusan. Kehormatan Ibu Pertiwi itu penting, tapi kalian semua adalah saudaraku, dan nyawa kalian sama pentingnya di hatiku. Drunken Bao, Little Flame, Little Four, dan bahkan Crow dan Ye Pau-Pau terdiam. Mereka tidak tahu bagaimana menyangka Lintiano. Saat ini, anggota tim pertempuran dan Dun dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Lagi pula, ini bukan lagi kompetisi, tapi pertarungan hidup dan mati. Pemimpin, Zhou Weiking berkata dengan sungguh-sungguh, kamu dan kami semua harus tenang. Sebenarnya, hal-hal tidak seserius yang Anda pikirkan. Tatapan semua orang tertuju padanya, ekspresi penuh harapan di wajah mereka. Namun, ekspresi Lintiano adalah ketidaksenangan. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah pengikut Zhou Weiking, dan jika itu adalah orang lain, dia pasti sudah mengambil tindakan. Zhou Weiking melanjutkan, dalam pertarungan berikutnya. Tanpa pertanyaan, Shen Little Demon pasti akan bertarung dalam pertarungan 2V2. Selain itu, dalam keadaan marahnya, dia pasti akan sangat menakutkan. Karena itu, kami tidak punya pilihan selain kehilangan pertarungan ini. Jika tidak, pasti akan ada korban jiwa. Namun, pemimpin, seperti yang Anda katakan, Han Bing baru saja menembus tahap 6 permata, dan kemungkinan besar dia adalah orang kedua yang memimpin tim lawan. Artinya, selain Han Bing dan Shen Little Demon, sisanya harus berada di tahap 5 permata. Mendengar kata-kata Zhou Weiking, ekspresi Lintiano sedikit melembut, dan dia menganggup kepadanya, mengisyaratkan agar dia melanjutkan. Zhou Weiking melanjutkan, selain pertarungan 2VV, masih ada 2 pertarungan lagi, dan anggota terkuat mereka, Shen Little Demon, hanya akan bisa bertarung dalam 1 pertarungan lagi. Dengan kata lain, dalam 2 pertarungan 1V1 berikutnya, tim lawan pasti harus mengirim Master Manik Surgawi 5 permata. Tentu saja, karena mereka ingin membunuh kita, mereka tidak akan menahan serangan mereka. Namun, jika mereka terlalu gelisah akan mempengaruhi ketenangan mereka dalam pertarungan. Dengan demikian, untuk pertarungan 2VV, kami akan segera kalah. Adapun 2 pertarungan 1V1 berikutnya, kita harus mengirim seseorang untuk bertarung, untuk menangkap pertarungan di mana tim pertempuran dan Dun tidak mengirim Shen Little Demon. Itu juga akan menjadi faktor penentu dalam pertarungan. Saat Zhou Weiking mengatakan semua ini, ekspresinya sangat tenang, dan ketenangan di matanya memengaruhi teman-temannya, termasuk Lintiano. Drunken Bao adalah orang pertama yang setuju. Lei King benar, kita masih punya kesempatan. Tidak peduli seberapa kuat Shen Little Demon itu, dia hanya akan bisa bertarung dalam 2 pertarungan. Saat kita bertemu dengannya, kita bisa kehilangannya, dan membiarkannya menjadi tidak berguna. Yang lainnya mengangguk setuju, meskipun analisis Lintiano terhadap kata-kata Zhou Weiking masuk akal, dia tetap tidak bisa menahan rasa tidak nyaman. Zhou Weiking melanjutkan, menurut perkiraan saya, kondisi mental Shen Little Demon masih dalam keadaan marah. Karena kita telah kehilangan pertarungan ketiga, dia pasti akan bertarung di pertarungan keempat. Bagaimanapun, kami telah mencapai titik pertandingan kami. Dengan demikian, untuk pertarungan keempat, saya akan menjadi yang pertama kalah. Untuk pertarungan terakhir, saya akan menyerahkannya pada Drunken Bao dan Xiaoyan. Anda dapat memutuskan sendiri siapa yang akan bertarung. Saat dia berbicara sampai titik ini, juri di atas panggung sudah mulai berteriak agar kedua belah pihak mengirim anggotanya ke atas panggung. Dengan demikian, anggota tim pertempuran Fae Lee tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Mungkin itu karena Zhou Weiking selalu sangat teliti dalam perencanaannya, dan tidak ada dari mereka yang keberatan dengan pengaturannya. Untuk pertarungan ketiga, tim pertempuran Fae Lee kami kalah. Melihat Shen Little Demon dan anggota lain dari tim pertempuran Dandun telah bergegas ke atas panggung, Zhou Weiking berdiri di pintu masuk rumah peristirahatan dan berteriak. Juri mulai sejenak, sebelum mengumumumkan bahwa tim pertempuran Dandun telah memenangkan pertarungan ketiga tanpa perlawanan, dan skor akhirnya sekarang 2 banding 1. Wajah Shen Little Demon sangat dingin sehingga sepertinya membekukan udara di sekitarnya. Dia melihat anggota timnya di sampingnya, tapi dia tidak turun dari panggung sendiri, malah berdiri di sana dengan bangga. Zhou Weiking tersenyum, menganggu kepada teman-temannya dan berkata, lihat, prediksiku benar. Aku akan naik lebih dulu. Saat dia mengatakan itu, dia tidak menunggu yang lain untuk berbicara, mengeluarkan kucing gemuk dari dadanya dan menempatkannya di kursinya. Kemudian, dia melesat ke udara, melompat ke atas panggung. Ada yang tidak beres, Lin Tianou berseru pelan, tapi sudah terlambat baginya untuk menghentikan Zhou Weiking. Xiao Yan dan Mabuk Bao, yang telah bersiap untuk bertarung habis-habisan untuk pertarungan terakhir, menatap Lin Tianou dengan rasa ingin tahu. Xiao Yan bertanya, pemimpin, ada apa? Ekspresi Lin Tianou berubah jelek. Setan kecil Shen itu bahkan tidak meninggalkan panggung, dan Weiking juga bisa kehilangan pertarungan keempat. Kenapa dia masih naik panggung? Mendengar kata-katanya, wajah tim lainnya berubah. Ye Pau Pau berkata, mungkinkah Weiking takut Shen Little Demon tiba-tiba berubah pikiran, dan memutuskan untuk naik untuk mengkonfirmasi. Lin Tianou mengerutkan alisnya dan berkata, itu yang terbaik. Kalau tidak, jika dia melawan setan kecil Shen yang marah, hidupnya akan dalam bahaya. Apa yang tidak mereka ketahui adalah ketika Zhou Weiking melompat ke udara, yang dia pikirkan hanyalah senyuman dan suara sangguan Bing Er. Dalam hatinya, dia berpikir, calon ayah mertua, tunggu dan lihat saja. Saya pasti akan membuktikan kepada Anda bahwa saya memiliki kekuatan untuk melindungi Bing Er. Pemimpin tim Grid Shane Lens, dia pasti memenuhi syarat untuk menjadi batu ujian saya. Melihat Zhou Weiking naik ke atas panggung, Shen Little Demon memulai, sedikit keraguan di matanya. Dia telah melihat semua pertarungan Zhou Weiking, dan memiliki kesan mendalam tentang pemuda ini yang memiliki lebih dari satu atribut permata elemental. Selain itu, dia tahu bahwa Zhou Weiking berada di tahap 3 permata. Mengapa tim pertempuran Faily mengirim Master Bat Surgawi 3 permata? Mungkinkah dia ada di sini untuk kehilangan? Saat dia berpikir sampai titik ini, Shen Little Demon tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Apa yang dikatakan Zhou Weiking kepada tim pertempuran Faily persis seperti yang dia pikirkan sekarang? Dia adalah orang yang cerdas, dan segera menyadari bahwa setidaknya ada seorang guru Bat Surgawi berpermata 5 di tim pertempuran Faily. Saat dia berpikir sampai titik ini, dia menyadari untuk pertama kalinya bahwa tim pertempuran Dandun memiliki peluang untuk kalah dalam pertarungan hari ini. Pada saat yang sama, dia juga memikirkan alasannya, kesombongan. Tanpa pertanyaan, kekuatan tim pertempuran Dandun jauh di atas tim pertempuran Faily. Jika mereka menangani mereka dengan benar, tim pertempuran Faily tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Selain hal lainnya, Han Bing dan Saint Little Demon seharusnya memenangkan pertarungan 1v1 mereka sendiri, dan kemudian bergabung untuk pertarungan 2v2. Bagaimana mungkin mereka kalah dari tim pertempuran Faily? Sayangnya, hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Mungkin itu karena tim Great Saint Lance tidak menghadapi tantangan apapun di babak penyisihan selama bertahun-tahun, dan kepercayaan penuh mereka telah menyebabkan mereka kalah dalam pertarungan pertama. Adapun pertarungan kedua, hanya bisa dikatakan bahwa keberuntungan ada di pihak tim pertempuran Faily. Bab 275 Berpikir sampai titik ini, setan kecil Sen, yang sedang marah, sedikit tenang. Menatap Zhou Weiqing dengan dingin, yang berdiri tidak jauh darinya, dia berkata, kamu naik panggung untuk mengaku kalah. Mendengar kata-katanya, Hakim hanya bisa melihat ke arah Zhou Weiqing. Dari sudut pandangnya, yang terbaik bagi Zhou Weiqing adalah mengakui kekalahan. Namun, Zhou Weiqing menggelengkan kepalanya ke arah Sen Little Demon, berkata, mengapa saya harus mengaku kalah? Saya ingin mengalami teknik pamungkas darah merah neraka. Tim pertempuran Faily, Zhou Weiqing, tolong beritahu saya. Sen Little Demon mulai sesaat, matanya menyipit saat ekspresinya semakin dingin. Meskipun dia tahu bahwa pertarungan ini bukan lagi tentang hasil akhir, kesediaan Zhou Weiqing untuk bertarung dengannya telah memberinya kesan yang lebih baik tentang tim pertempuran Faily. Setidaknya, mereka masih memiliki keberanian untuk menerima tantangannya. Tim pertempuran Dan Dun, setan kecil Sen, tolong beritahu saya. Merasakan aura pembunuh yang memancar dari tubuh Sen Little Demon, Wasit segera mengumumkan, pertandingan dimulai. Setelah mengucapkan empat kata ini, dia dengan cepat melompat mundur. Dia melompat mundur, meninggalkan panggung untuk Zhou Weiqing dan Sen Little Demon. Mendengar bahwa Zhou Weiqing akan menantang setan kecil Sen, seluruh tim pertempuran Faily berdiri. Bahkan mabuk Bao dan Xiao Yan lupa memperjuangkan hak untuk bertarung untuk pertarungan terakhir. Crow bergumam pada dirinya sendiri, dia berjuang untuk kemuliaan tim pertempuran Faily kita. Dia ingin memberitahu kita bahwa bahkan tim pertempuran Great Saint Lance yang marah pun tidak terkalahkan. Weiqing, bagus sekali. Suara gagak tidak lembut, dan meskipun dia bergumam pada dirinya sendiri, seluruh tim pertempuran Faily bisa mendengarnya dengan jelas. Selain Lin Tianou, yang lain tidak bisa menahan ekspresi kegembiraan di wajah mereka, kepalan tangan mereka terkepal erat saat mereka menatap panggung tanpa berkedip. Lin Tianou berdiri di belakang, dan hanya dia yang tahu apa yang dipikirkan Zhou Weiqing. Dia pasti tidak berjuang untuk kemuliaan tim pertempuran Faily. Dengan karakternya, selama dia bisa menang, dia tidak akan peduli dengan ketenaran. Dia berjuang untuk membuktikan dirinya ke istana hamparan surga untuk sangguan Bing Er. Ketika sangguan Tian Xin melihat bahwa Zhou Weiqing ingin menantang setan kecil Shen, cahaya aneh muncul di matanya. Dia segera menoleh kesangguan Longyin di sampingnya dan berkata dengan suara rendah, Longyin, cepat turun. Jika nyawa Zhou Weiqing dalam bahaya, segera hentikan pertandingan, meskipun itu melanggar peraturan. Apa yang pria kecil ini coba lakukan? Dia sebenarnya ingin menantang generasi muda nomor satu di Blood Red Hell. Bukankah ini hanya mengejar kematian? Tidak peduli apa, aku tidak bisa membiarkannya mati. Kalau tidak, bagaimana saya bisa menjelaskannya kepada saudara kedua? Pada saat berikutnya, sosok sangguan Longyin sudah diam-diam menghilang. Adapun kemana dia pergi, tidak ada yang tahu. Dia harus mengandalkan seseorang. Pada saat ini, suara dingin terdengar di telinga sangguan Tian Xin. Untuk dapat berbicara kepadanya dengan nada seperti itu, tidak banyak orang di seluruh kekaisaran Song Tian. Sangguan Tian Xin berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat wajah dingin sangguan Sue berdiri di sampingnya. Melihatnya menoleh, sangguan Sue R membungkuk sedikit ke arah sangguan Tian Xin, berkata, Paman ketiga. Sangguan Tian Xin berkata dengan penuh minat, Sue R, kamu di sini. Cepat duduk, beritahu Paman, apa yang diandalkan Zhou Wei King ini, untuk benar-benar berani menantang pembangkit tenaga listrik 6 permata dari Great Saint Lens. Bahkan di depan pamannya sendiri, wajah sangguan Sue R tidak melunak sama sekali. Dia berkata dengan pasif, untuk meyakinkan ayah agar membiarkannya bersama Zhou Wei King, Bing Er mengungkapkan atribut permata elementalnya. Permata elemental Zhou Wei King ini adalah mata kucing Alexandrite. Mendengar kata-kata sangguan Sue R, ekspresi sangguan Tian Xin berubah, mata kucing Alexandrite. Ini sebenarnya mata kucing Alexandrite yang sama dengan Big Bro dan Second Bro Ter. Sepertinya bocah cilik ini sebenarnya memiliki atribut keempat. Selain atribut kegelapan, spasial, dan angin yang telah dia tampilkan, apa yang lainnya? Mendengar pertanyaan sangguan Tian Xin, mata sangguan Sue tiba-tiba menjadi aneh. Penghalang suara tiba-tiba muncul di antara dia dan sangguan Tian Xin, menghalangi semua suara. Ini bukan hanya satu atribut, tapi tiga lagi. Ayah telah memberikan perintah tegas untuk merahasiakan masalah ini dari semua orang kecuali kamu. Atribut permata elemental Zhou Wei King ini adalah kegelapan, spasial, angin, petir, iblis, dan waktu. Apa? Bahkan sebagai kaisar kekaisaran terbesar di seluruh daratan, setelah mendengar kata-kata sangguan Sue, sangguan Tian Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Mulutnya ternganga, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Waktu, dia sebenarnya memiliki atribut yang menentang surga seperti atribut waktu. Bukankah Big Bro mengatakan bahwa atribut waktu hanya ada di Passion Valley? Di antara lima tanah suci besar kami, sekte iblis surgawi terkenal karena memiliki atribut iblis dan kegelapan. Murid inti mereka biasanya memiliki dua atribut ini. Neraka merah darah terkenal memiliki atribut api dan cahaya, sedangkan lembah gairah hanya memiliki satu atribut waktu. Namun, di antara lima grid Saint Lens, hanya dengan atribut tunggal ini, kekuatan mereka adalah yang kedua setelah Istana Hamparan Surga Kita dan Gunung Salju Surgawi Kerajaan Wanshu. Permata elemental Istana Hamparan Surga Kita terkenal karena memiliki begitu banyak atribut. Meskipun kami tidak memiliki salah satu dari empat atribut Saint, murid inti kami sering memiliki permata elemental mata kucing Alexander T. Ini adalah salah satu yang terbaik di antara lima grid Saint Lens. Big Bro juga memiliki atribut cahaya, spasial, dan kehidupan. Selain itu, ia juga memiliki boundless infinitum set nomor satu yang diturunkan dari generasi ke generasi. Begitulah cara kami dapat bersaing dengan penguasa Gunung Salju Surgawi. Saat dia berbicara tentang penguasa Gunung Salju Surgawi, Alice Sangguan Tian Xin sedikit berkerut. Sambil mendesah pelan, dia berkata, dalam hal kekuatan pribadi, penguasa Gunung Salju Surgawi masih yang terkuat. Baginya untuk dipuji sebagai pembangkit tenaga listrik teratas di seluruh daratan, bukankah itu karena dia memiliki roh dan atribut ilahi. Namun, untuk memiliki enam permata elemental mata kucing Alexander T., tidak peduli istana hamparan surga kita atau Gunung Salju Surgawinya, saya khawatir kita belum memilikinya, bukan. Tidak heran Anda mengatakan bahwa pemuda ini memiliki sesuatu untuk diandalkan. Saya benar-benar ingin melihat seberapa kuat dia. Saat dia berbicara sampai saat itu, Sangguan Tian Xin tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan dia bertanya pada Sangguan Sue dengan rasa ingin tahu, Sue, R, kamu mengatakan bahwa dia juga memiliki atribut jahat. Apakah dia memiliki hubungan dengan Sekte Iblis Surgawi? Sangguan Sue R menggelengkan kepalanya dan berkata, menurut Bing R, dia tidak. Itu karena Bing R adalah pengorbanan untuk kebangkitan Manik Surgawi dengan atribut jahat. Saat dia berbicara sampai saat itu, tatapannya tanpa sadar beralih ke panggung turnamen. Saat dia menatap Zoe King, matanya menunjukkan sedikit kemarahan. Pada titik ini, pertarungan di panggung turnamen sudah dimulai. Saat juri meneriakan awal pertarungan, Zoe King dan San Little Demon bergerak hampir bersamaan. Namun, yang mengejutkan semua orang, keduanya tidak melepaskan peralatan konsolidasi atau keterampilan tersimpan, malah menyerang ke depan pada saat yang sama, menerkam satu sama lain. Di antara para penonton, mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi dan lebih banyak pengalaman pertempuran mengerti mengapa San Little Demon melakukannya. Sebagai master bat surgawi yang luar biasa, dia tidak akan menyianyiakan energi surgawinya dengan mudah. Selanjutnya, saat tingkat kultivasi seseorang naik, energi surgawi perlahan akan meningkatkan tubuh master manik surgawi. Setan kecil San sudah berada di tahap enam permata, dan tidak peduli dalam hal kekuatan, kecepatan, daya ledak, fleksibilitas, semuanya sangat kuat. Bahkan tanpa menggunakan consolidated equipment atau storage skills, dia masih sangat kuat. Dia telah memilih untuk menyerang secara langsung, karena dia yakin bahwa dia akan dapat menggunakan peralatan konsolidasi dan keterampilan tersimpannya dalam situasi apapun, menghemat energi langitnya saat dia tidak membutuhkannya. Melihat San Little Demon menyerang sedemikian rupa, ekspresi Lintiano menjadi semakin buruk. Tanpa pertanyaan, setan kecil San sudah tenang, itulah sebabnya dia bereaksi seperti itu. Namun, sebagian besar penonton tidak mengerti mengapa Zoe King melakukan hal seperti itu. Bahkan jika dia adalah Master Manik Surgawi tipe kekuatan, dia hanya berada di tahap 3 permata. Dalam keadaan normal, Master Bat Surgawi tahap-zun tahap atas 6 permata, bahkan jika permata fisiknya bukan kekuatan, kekuatan fisiknya harus jauh lebih kuat daripada Master Bat Surgawi tiga permata, dan kecepatannya juga jauh lebih cepat. Tabrakan antara kedua belah pihak sudah meletus pada saat pertama. Serangan San Little Demon sangat langsung, tubuhnya menembak ke depan seperti panah, tinju kanannya seperti ujung panah. Namun, Zoe King tidak menggunakan tinjunya, melainkan menggunakan telapak tangannya. Tangan kanannya terbuka lebar, menamparkan tinju San Little Demon. Dalam hal kecepatan, dia jelas lebih lambat dari San Little Demon. Kekuatan dan kecepatan berbanding lurus. Semakin cepat, semakin banyak kekuatan yang bisa dikerahkan. Kedua belah pihak bahkan belum bentrok, tetapi San Little Demon sudah memiliki keunggulan mutlak. Ini adalah perbedaan antara Master Bet Surgawi tingkat tinggi dan Master Bet Surgawi tingkat rendah. Namun, adegan yang mengejutkan semua orang terjadi di saat berikutnya. Asterisk Peng Tinju San Little Demon menghantam langsung ke telapak tangan kanan Zou Wei King. Di sebagian besar mata penonton, tubuh Zou Wei King pasti akan dikirim terbang, dan dia harus menghadapi rentetan serangan San Little Demon. Namun, bukan itu masalahnya. Saat tinju dan telapak tangan bertemu, tubuh Zou Wei King dipaku ke tanah seperti paku, tidak bergerak sama sekali. Sedangkan untuk tubuh San Little Demon tiba-tiba berhenti. Karena ledakan kecepatan yang tiba-tiba, tubuhnya masih melayang di udara, kakinya tidak menyentuh tanah. Telapak tangan kanan Zou Wei King tertutup dalam sekejap saat kedua belah pihak bertemu, dan terlihat jelas bahwa seluruh telapak tangan dan lengan kanannya membengkak, dan pakaian di lengan kanannya berhamburan seperti kupu-kupu. Dalam bentrokan langsung ini, Zou Wei King dengan tiga permata benar-benar berada di atas angin. Sebagai orang yang terlibat langsung, San Little Demon merasakannya secara langsung. Ketika tangan kanannya berbenturan dengan telapak tangan kanan Zou Wei King, dia waspada terhadap keterampilan apapun yang mungkin digunakan Zou Wei King kapan saja. Namun, dia tidak menduga bahwa Zou Wei King bahkan tidak menggunakan consolidated equipment atau storage skills. Namun, dia dapat dengan jelas merasakan tinjunya telah mendarat di gunung, dan dia bahkan dapat merasakan bahwa kekuatan tinjunya seperti semut yang mencoba menggoyahkan pilar batu. Dalam semua pertarungan sebelumnya, Crow adalah satu-satunya di seluruh tim pertempuran Faley yang telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Zou Wei King sebagian besar digunakan sebagai pendukung atau mengandalkan berbagai keterampilannya untuk menang. Namun, saat ini, dia tidak lagi menyembunyikan kekuatannya, meledak dengan kekuatan penuhnya. Selanjutnya, begitu dia mulai, dia menggunakan kekuatan penuhnya. Bab 276 Menghadapi kekuatan luar biasa Zou Wei King, San Little Demon tidak bisa membantu tetapi tertegun sejenak. Pada saat itu, Zou Wei King telah menangkap tinjunya, telapak tangannya semakin membesar. Kekuatan hisap yang kuat menyebar dari telapak tangan Zou Wei King ke seluruh tubuh San Little Demon. San Little Demon merasa seolah-olah telapak tangannya seperti jurang maut, dan energi surgawi yang tebal di tubuhnya seperti bendungan yang akan meledak, tiba-tiba menemukan lubang angin. Seseorang bahkan dapat dengan jelas melihat lingkaran cahaya putih muncul di sekitar tubuh San Little Demon bergerak menuju tangan kanan Zou Wei King. Pada saat yang sama, tubuh Zou Wei King tumbuh pesat. Tubuh bagian atasnya terkoyak, memperlihatkan ototot Zou Wei King yang sangat kuat. Tidak hanya itu, lengan kirinya juga tumbuh seiring dengan lengan kanannya. Tato harimau hitam dan abu-abu di kulitnya berdenyut kuat, dan kata raja yang dominan muncul di dahinya. Perubahan iblis. Seruan kejutan terdengar di setiap rumah peristirahatan, bahkan di panggung VIP. Di rumah peristirahatan tim pertempuran Veli, rahang anggota tim pertempuran Veli yang awalnya gugup jatuh, kekhawatiran dan kegugupan mereka berubah menjadi shock. Bahkan Lin Tiano tidak tahu bahwa Zou Wei King benar-benar memiliki kekuatan negara perubahan iblis. Lebih jauh lagi, dia benar-benar berani menggunakannya di depan semua orang di turnamen Manik Surgawi. Pada saat itu, anggota tim pertempuran Veli akhirnya mengerti mengapa penyihir kecil dari sekte iblis Surgawi datang mencari Zou Wei King. Zou Wei King tidak hanya memiliki atribut iblis, dia sebenarnya juga memiliki keadaan perubahan iblis. Di rumah peristirahatan tim pertarungan Kalise, penyihir kecil yang telah menonton pertarungan sejak awal tiba-tiba berdiri ketika dia melihat tangan kanan Zou Wei King memegang tangan kanan Saint Little Demon. Sebagai perawan suci dari sekte iblis Surgawi, tidak ada yang memahami atribut iblis lebih baik darinya. Zou Wei King sebenarnya mampu menghancurkan negara perubahan iblis, dan pada awalnya, dia hanya menggunakan tangan kanannya untuk melakukannya. Itu membuktikan satu hal, dia benar-benar mampu mengendalikan negara perubahan iblis. Bagaimana itu mungkin? Tanpa teknik kultivasi apapun, dia sebenarnya mampu mengendalikan keadaan perubahan iblisnya sendiri. Belum lama ini, saat dia bertarung dengan Ming Wu, dia tidak memiliki kemampuan seperti ini. Saat ini, penyihir kecil sedang memikirkan tentang laporan Ming Wu kepada gereja tentang Zou Wei King. Kebenaran telah membuktikan bahwa Ming Wu benar, dan ayahnya juga berhak memintanya untuk datang secara pribadi. Bakat Zou Wei King ini jauh melebihi perkiraan mereka. Saat ini, penyihir kecil tidak dapat mengendalikan emosinya. Di panggung VIP, begitu Sangguan Suer melihat Zou Wei King memasuki keadaan perubahan iblis, dia mau tidak mau berdiri. Meskipun dia bukan anggota sekte iblis surgawi, sebagai baris pertama yang menggantikan Master Istana Hamparan Surga, pandangan jauh ke depan tidak kalah dengan pamannya Sangguan Tian Xin. Perubahan iblis yang dapat dikendalikan. Dia sebenarnya mampu mengendalikan negara perubahan iblis. Sangguan Suer bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut, emosi di matanya tidak terbaca. Sangguan Tian Xin menatap Zou Wei King, tetapi di dalam hatinya, dia punya rencana lain. Keadaan perubahan iblis yang dapat dikendalikan, apa artinya itu? Jika dia tidak bergabung dengan sekte iblis surgawi, dan mampu mengendalikan negara perubahan iblis sendiri. Itu berarti bahwa pemuda ini harus menjadi Master Permata Iblis generasi pertama, yang tidak mewarisi warisan apapun, dan terbangun sendiri. Master Permata Iblis seperti itu, atribut iblisnya bisa dikatakan sebagai atribut Sein keempat. Jika dia dan Bing Er memiliki anak di masa depan, bukankah itu akan menjadi Master Permata Iblis generasi kedua? Istana Hamparan Surga selalu bermasalah dengan fakta bahwa mereka tidak memiliki atribut Sein, namun pemuda ini sebenarnya memiliki atribut waktu dan atribut iblis. Ini adalah kesempatan yang dikirim dari surga. Pada saat ini, bahkan sebagai kaisar, mata sangguan Tian Xin menjadi hijau saat dia menatap Zou Wei King. Tidak peduli apa yang dipikirkan penonton, pertarungan terus berlanjut. Memang, Zou Wei King telah menggunakan negara perubahan iblis sejak awal, dan dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Sebelumnya, dia telah melihat kekuatan Han Bing dengan matanya sendiri, dan Little Four dapat membunuhnya dan menang. Selain keberuntungan, tidak ada penjelasan lain. Itu juga memberi Zou Wei King perasaan mendalam tentang kekuatan tim pertempuran Dan Dun. Sebagai pemimpin, kekuatan San Little Demon pasti di atas Han Bing. Lagi pula, dia berada di tahap 6 permata, dan Lin Tiano telah mengatakan bahwa energi surgawinya sudah berada di tahap energi surgawisu. Dalam keadaan seperti itu, dalam pertarungan normal, dia tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Hanya dengan membuat lawannya lengah, dia akan memiliki peluang untuk menang. Dengan demikian, segera setelah kedua belah pihak mulai berkelahi, melihat San Little Demon menyerbu ke arahnya, Zou Wei King telah membuat rencana. Seketika, dia menggunakan atribut iblisnya, melepaskan keadaan perubahan iblis. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan skill pertama dari atribut iblisnya, Devor. Energi surgawi San Little dimenjauh lebih kuat dan lebih murni daripada direwolves hutan manapun yang pernah dia makan sebelumnya. Mengisap dengan tiba-tiba, Zou Wei King merasakan energi surgawi dalam jumlah yang sangat besar memasuki tubuhnya. Namun, pada saat itu, Zou Wei King tidak berhenti. Dia jelas bahwa perbedaan tingkat kultivasi di antara mereka terlalu besar, dan Devor ini tidak dapat dipertahankan selamanya. Setelah memasuki negara perubahan iblis, tidak hanya kekuatan Zou Wei King meningkat secara eksponensial, indranya juga meningkat secara eksponensial. Pada saat yang sama San Little Demon ditekan, kaki kanannya menendang ke arahnya seperti sambaran petir. Bagaimanapun, jika dia membunuh satu, dia akan membunuh dua. Jika kaki kanannya yang kedua berevolusi untuk mendaratkan tendangan, apalagi San Little Demon, bahkan sangguan Longin tidak akan mampu menahannya tanpa pertahanan apapun. Penonton hanya bisa melihat kaki kanan Zou Wei King berubah menjadi cahaya hitam, menyerang perut San Little Demon seperti cambuk hitam. Energi surgawi San Little Demon sedang ditelan, dan dia secara alami terkejut. Pada saat krisis itu, dia membuat pilihan yang tepat. Sebuah cahaya emas gelap meledak dari tubuh San Little Demon, dengan paksa menjatuhkan tangan Zou Wei King yang memegang tangan kanannya, dan pada saat yang sama menghalangi kaki kanan Zou Wei King. Itu adalah Consolidating Equipment God Protective Aura, produk dari Master Peralatan Konsolidasi Tingkat Dewa. Asteris Bang Asteris. Adegan mengejutkan terjadi. Kekuatan pertahanan Aura Pelindung Dewa Peralatan Konsolidasi sangat kuat, dan selama perbedaan energi surgawi tidak lebih dari 12 tingkat, hampir tidak mungkin untuk menerobos. Bahkan jika itu lebih dari 12 level, itu masih bisa memblokir serangan lawan. Selanjutnya, energi surgawi Zou Wei King masih 11 atau 12 tingkat di belakang San Little Demon. Di mata orang lain, tendangannya seharusnya tidak berpengaruh. Namun, ketika kaki kanan Zou Wei King menabrak perut San Little Demon dengan kejam, terutama ketika kaki kanan yang telah berubah menjadi kait hitam itu mengenai Consolidating Equipment God Protective Aura. Suara pecah yang menusuk telinga terdengar. Daerah di sekitar Aura Pelindung Dewa Peralatan Konsolidasi Setan Kecil San yang dipukul oleh kaki kanan Zou Wei King benar-benar retak, dan tubuhnya dikirim terbang lebih dari 20 meter ke udara. Apakah ini kekuatan tubuh fisik? Sangguan Tian Xin benar-benar berdiri, bertukar pandang dengan Sangguan Suer. Setelah keadaan perubahan iblis, tubuh fisik bisa menjadi sangat menakutkan. Terhadap pertanyaan Sangguan Tian Xin, Sangguan Suer tidak bisa memberikan jawaban. Itu karena dia juga sangat terkejut. Itu adalah Aura Pelindung Dewa Peralatan Konsolidasi dari Master Manik Surgawi Enam Permata. Namun, itu hampir dihancurkan oleh satu tendangan dari Zou Wei King. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Apalagi yang lain, bahkan Zou Wei King sendiri ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa tendangannya akan begitu kuat sehingga bahkan bisa menyebabkan retakan pada peralatan konsolidasi Aura Pelindung Dewa. Namun, dia sekarang menyadari bahwa Consolidating Equipment God Protective Aura bukanlah pertahanan mutlak dan memiliki tingkat kekuatan pertahanan tertentu. Saat dia berpikir sendiri, Zou Wei King tidak berhenti bergerak. Setelah tendangannya mengenai Sand Little Demon, kaki kanannya memantul ke belakang dan mendarat di tanah, memanfaatkan Rechoil untuk mendorong dirinya ke udara. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada saat dia menerkam untuk membingungkan Sand Little Demon. Dalam sekejap mata, dia telah berhasil mengejar Sand Little Demon. Pada saat itu, Aura Pelindung Dewa Peralatan Konsolidasi Sand Little Demon telah menghilang. Pada saat ini, Zou Wei King terlihat sangat aneh. Ototnya kencang, rambut hitamnya berkibar di belakang kepalanya. Di matanya, lampu merah darah menyala, dan cakar harimaunya jauh lebih besar dari orang biasa, dengan cakar tajam sepanjang 2 inci. Tidak hanya bajunya yang hilang, bahkan kaki kanannya juga sama. Kaki kanannya yang tebal benar-benar hitam, sedikit lebih panjang dari kaki kirinya, dan satu-satunya kain yang menutupi tubuhnya adalah kaki tengah dan kirinya. Jika itu adalah kesempatan lain, penampilan Zou Wei King saat ini pasti akan menarik ejekan banyak orang. Namun, pada saat ini, terutama setelah dia menghancurkan Aura Pelindung Dewa Peralatan Konsolidasi Sand Little Demon dengan satu tendangan, siapa yang masih bisa menertawakannya? Tingkat perubahan iblis seperti itu adalah sesuatu yang bahkan penyihir kecil Wu Yu Han belum pernah lihat sebelumnya. Saat ini, berdiri di depan rumah peristirahatan Kekaisaran Kalise, dia sangat emosional sehingga dia hampir tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Pada saat ini, posisi Zou Wei King di dalam hatinya telah meningkat ke tingkat yang baru. Wu Yu Han sekarang yakin akan satu hal, dan itu adalah keadaan perubahan iblis Zou Wei King yang dapat dikendalikan bahkan lebih kuat daripada ayahnya sendiri, Master Sekte Iblis Surgawi saat ini. Selain itu, bagaimana mungkin dia tidak mengenali skill yang baru saja digunakan Zou Wei King? Bukankah itu keterampilan yang memungkinkan dia untuk menyerap energi surgawi setan kecil Sen dengan begitu cepat, Master Sekte pertama dari Sekte Setan Surgawi. Pada saat itu, kekuatan Master Sekte pertama sebanding dengan penguasa gunung-gunung salju surgawi. Saat itu, Heaven's Expansive Palace masih jauh dari posisi tersebut. Tidak peduli seberapa keras Wu Yu Han mencoba menenangkan napasnya, jantungnya masih berdetak kencang. Deskripsi Ming Wu tentang Zou Wei King masih terdengar di telinganya. Keadaan perubahan iblis Zou Wei King telah berevolusi, Wu Yu Han yakin akan hal itu. Pada saat ini, dia sudah mengambil keputusan. Tidak peduli berapa harga yang harus dia bayar, dia tidak akan membiarkan bajingan ini pergi. Di tengah udara, Zou Wei King mengejar Sen Little Demon dan Consolidating Equipment God Protective Aura menghilang. Pada saat ini, setan kecil Sen terbangun dari keterkejutannya. Bab 277 Di depan dada Sen Little Demon, cermin pelindung hati berwarna merah cerah muncul. Di sekitar cermin pelindung hati ada ukiran emas ungu yang tampak kuno, dan di tengahnya ada sepotong logam besar seperti permata. Pada saat yang sama, Heavenly Bat milik Sen Little Demon juga terungkap. Di tangan kanannya ada enam permata fisik giyok merah yang terlihat seperti es. Cahaya merah tebal bersinar dari cermin pelindung hati, menutupi seluruh tubuh Sen Little Demon dalam lapisan merah. Karena dia baru saja merilis peralatan konsolidasinya, dia tidak punya waktu untuk menggunakan keterampilan tersimpan, dan Zhou Wei King sudah berada tepat di depannya. Sen Little Demon mendorong tangannya ke depan, dan cahaya putih solid meledak dari telapak tangannya, menabrak tubuh Zhou Wei King. Empat tahap energi surgawi adalah energi surgawi Jing, energi surgawi Sen, energi surgawi Su, dan energi Dao surgawi. Perbedaan antara energi surgawi Jing dan energi surgawi Sen adalah apakah energi surgawi dapat dilepaskan atau tidak. Perbedaan antara energi surgawi Sen dan energi surgawi Su adalah apakah itu dapat digunakan untuk menyerang dari jarak jauh atau tidak. Tanpa pertanyaan, tingkat kultivasi Sen Little Demon telah mencapai tahap Heavenly Su Energy. Energi surgawi yang tebal dan berat itu dipenuhi dengan aura agung, seperti gunung besar yang menekan kepala Zhou Wei King. Saat dia menyerang, cermin pelindung hati merah di dadanya bersinar terang, dan Zhou Wei King dapat dengan jelas merasakan energi surgawi di sekitarnya dengan gila-gilaan berkumpul menuju tubuh Sen Little Demon. Menggunakan kekerasan untuk berbenturan dengan energi surgawi. Tidak peduli apa, Zhou Wei King bukan tandingan Sen Little Demon, bahkan jika dia berada di negara perubahan iblis. Perbedaan antara energi surgawi Sen tingkat rendah dan energi surgawi Su tingkat rendah terlalu besar. Dalam kilatan cahaya perak, tubuh Zhou Wei King menghilang dari pandangan Sen Little Demon. Detik berikutnya, dia muncul tepat di belakang Sen Little Demon. Tidak peduli seberapa cepat reaksi Sen Little Demon, itu tidak lebih cepat dari perubahan seketika bling. Telapak tangan Zhou Wei King mencengkeram bahunya. Seketika, Deforing Power mengerikan yang dua kali lebih kuat dari sebelumnya melonjak sekali lagi, dan seluruh tubuh Sen Little Demon bergidik, menjadi lemas. Enyahlah, Sen Little Demon meraung dengan marah. Tepat saat dia akan meledak dengan energi susurgawi dan menghancurkan Zhou Wei King berkeping-keping. Tiba-tiba, tubuhnya membeku sesaat, dan Heavenly Suki yang baru saja dia kumpulkan terlempar ke dalam kekacauan, dan dia tidak dapat melepaskan serangannya. Apa yang dilihat penonton adalah bahwa tubuh Zhou Wei King menyala dengan cahaya hijau, sedangkan cahaya putih yang baru saja keluar dari tubuh Sen Little Demon menghilang. Meskipun hanya sesaat, tetapi energi surgawi Sen Little Demon telah disedot oleh Defor skill Zhou Wei King yang kuat. Itu adalah belenggu angin. Meskipun ada perbedaan kekuatan yang sangat besar di antara mereka berdua, Binding of Wind masih merupakan skill dengan rating bintang yang tinggi. Itu masih mungkin untuk menunda Sen Little Demon sejenak. Adapun Zhou Wei King, dia tidak tinggal di belakangnya. Dia sangat jelas bahwa dengan tingkat kultifasi energi surgawi Sen Little Demon, kecuali dia menendangnya dengan kaki kanannya, dia tidak akan bisa melukainya. Pada titik ini, Zhou Wei King, yang berada tepat di belakang Sen Little Demon, tidak dapat menggunakan kaki kanannya untuk menyerang. Itu karena begitu dia memasuki keadaan perubahan iblis, kaki kanannya bisa bergerak, tapi tidak bisa ditekuk. Dalam keadaan pertarungan jarak dekat seperti itu, dia tidak akan bisa menyerang lawannya. Reaksi Sen Little Demon terlalu cepat. Jika Zhou Wei King tidak muncul begitu dekat dengannya, dia tidak akan terpukul. Karena itu, Zhou Wei King memilih untuk menggunakan defor. Cahaya biru tebal meledak dari telapak tangan Zhou Wei King, dan dengan ledakan keras, keduanya tiba-tiba berpisah. Saat mereka berpisah, cahaya merah gelap melesat melewati posisi asli Zhou Wei King. Jika dia hanya setengah detik lebih lambat, mungkin tubuhnya akan terpotong menjadi dua. Tangan Sen Little Demon sudah memegang belati merah gelap, dan saat belati itu menebas, cahaya merah mencolok sepanjang lima chi muncul. Namun, sebelum lampu merah bisa meletus sepenuhnya, itu menghilang. Jika tidak, tidak peduli seberapa cepat Zhou Wei King mengelak, lampu merah akan mengenainya. Alasan hilangnya lampu merah itu sederhana. Belati di tangan Sen Little Demon menghilang secara misterius. Ketika Zhou Wei King melihat lampu merah, dia tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya. Tentu saja, belati itu menghilang bukan karena Sen Little Demon telah menunjukkan belas kasihan, tetapi karena ketika Zhou Wei King berpisah darinya, dia telah mengaktifkan kejutan petir surgawi di telapak tangannya. Ketika kejutan petir surgawi menyerang dari jarak dekat, hal itu mampu memutus hubungan antara target dan peralatan konsolidasi mereka, memungkinkan mereka untuk kembali ke permata fisik mereka. Inilah alasan mengapa belati Sen Little Demon tidak dapat menyelesaikan serangannya. Selain itu, perbedaan tingkat kultivasi antara Zhou Wei King dan dia terlalu besar, dan cermin pelindung hati di dadanya adalah peralatan konsolidasi tingkat dewa. Dengan demikian, setelah kejutan petir surgawi menyerang, setan kecil Sen lumpuh sesaat, dan satu-satunya yang menghilang adalah belati di tangannya. Bola cahaya perak muncul di depan Sen Little Demon, membentuk penghalang hitam besar dengan daya isap yang kuat, dan cahaya perak mengelilinginya. Itu adalah ren tata ruang. Sen Little Demon sudah berbalik, dan dia meninju keluar, cahaya putih tampak mengeras. Dengan ledakan keras, Spatial Rain benar-benar dihancurkan oleh pukulannya. Awalnya, dia sudah tenang, tapi sekarang, dia sekali lagi marah. Sebagai generasi nomor satu dari neraka merah darah, dengan tingkat kultivasi enam permata melawan lawan tiga permata, dia benar-benar dipaksa ke dalam keadaan yang menyedihkan, dan bahkan harus menggunakan peralatan konsolidasi aura pelindung dewa. Untuk menyelamatkan hidupnya, bagi Sen Little Demon, ini adalah penghinaan besar. Cahaya kemasan yang kuat tiba-tiba muncul dari tubuhnya dan melesat ke udara, menerangi seluruh panggung kompetisi dengan cahaya kemasan. Di bawah iluminasi cahaya kemasan, Zoe King dapat dengan jelas merasakan sensasi terbakar yang samar di tubuhnya. Atribut ringan Memang, elemental jual Sen Little Demon adalah sebuah Alexandrite. Seperti yang dikatakan Sangguan Tian Xin, dia adalah keturunan langsung dari neraka merah darah, dan mahir dalam atribut api dan cahaya. Keterampilan yang Sen Little dimenggunakan saat ini disebut perlindungan ilahi, dan itu memiliki efek pelemahan tertentu pada atribut kegelapan dan atribut jahat pada saat yang sama sangat meningkatkan inderanya. Melawan negara perubahan iblis, itu tidak diragukan lagi merupakan keterampilan yang luar biasa. Sayangnya, apa yang dia tidak tahu adalah bahwa keadaan perubahan iblis Zoe King berbeda dari yang lain. Itu adalah perpaduan sejati dari kegelapan dan atribut jahat. Jika dia memiliki atribut ilahi dari atribut Sein, mungkin itu mungkin efektif. Namun, atribut cahaya murni tidak memiliki banyak efek pada keadaan perubahan iblis Zoe King. Setelah bentrokan singkat antara kedua belah pihak, Zoe King sangat terkejut dengan skill D4 yang baru saja dia pelajari. Sebelumnya, ketika dia melahap beberapa energi surgawi Sen Little Demon, dia merasakan seluruh tubuhnya membengkak hingga meledak. Namun, ketika dia melepaskan keahliannya, energi eksternal sebenarnya diubah langitnya sendiri. Dengan kata lain, rangkaian keterampilan yang telah dilepaskan Zoe King sebelumnya, dan bahkan sejumlah besar energi surgawi yang diperlukan untuk mempertahankan keadaan perubahan iblis, semuanya telah disediakan oleh Sen Little Demon. Selain itu, tidak hanya energi langitnya sendiri yang belum terkuras, dia juga masih dalam kondisi puncak. Belum lagi apakah skill D4 dapat membantunya meningkatkan level kultivasi energi surgawinya atau tidak, hanya dengan menggunakannya secara ajaib dalam pertempuran sudah merupakan keuntungan besar baginya. Zoe King mengerti bahwa peringkat D4 skill mungkin bahkan lebih tinggi dari absolute delay-nya sendiri. Ah, Tinjusen Little Demon merobek udara, tapi dia tidak mengejar Zoe King. Sebaliknya, dia merentangkan tangannya ke samping dan berteriak nyaring ke arah langit. Adegan yang kuat muncul. Energi surgawi yang dilepaskan dari tubuhnya tampaknya menjadi lebih tipis, tetapi dalam sekejap, itu memenuhi seluruh area bangsal cahaya surgawi, menyelimuti tubuh Zoe King di dalamnya. Detik berikutnya, cahaya merah menyilaukan meledak dari cermin pelindung hati Saint Little Demon. Api, itu benar, itu adalah api. Energi surgawi berkabut yang telah dipancarkan seperti bahan bakar untuk api. Pada saat yang sama, penjaga cahaya di langit bersinar dengan cahaya emas yang cemerlang. Saat api merah mulai menyebar, mereka berubah menjadi emas di saat berikutnya. Merasakan panas yang tiba-tiba di udara, Zoe King sangat terkejut. Dalam hatinya, dia mengutuk. Sial, itu adalah keterampilan penggabungan atribut ganda. Bagi Master Manik surgawi, enam permata dan tujuh permata, sembilan permata dan sepuluh permata adalah dua kemacetan, dan juga garis pemisah kekuasaan. Selain jumlah energi surgawi dan manik-manik surgawi, perbedaan terbesar antara Master Permata surgawi tahap-zun tahap atas berpermata enam permata dan Master Permata surgawi tahap-zung tahap-zung berpermata tujuh permata adalah jika seorang guru Manik surgawi berpermata tujuh permata memiliki lebih dari dua permata elemental, maka mereka akan memiliki kemampuan untuk menggunakan keterampilan fusion. Tentu saja, Master Zong Stage Heavenly Bat hanya terbatas pada keterampilan fusion atribut ganda. Itu juga perbedaan antara sembilan dan sepuluh permata. Setelah Master Permata surgawi menerobos ke Master Permata surgawi sepuluh permata, jika permata elementalnya memiliki lebih dari tiga atribut, maka dia akan memiliki kemampuan untuk menggunakan keterampilan penggabungan atribut tiga kali. Semua keterampilan penggabungan harus dibuat sendiri, dan permata elemental harus memiliki banyak atribut. Namun, Master Permata surgawi dengan beberapa permata elemental sangat langka. Dengan demikian, skill Heavenly Bat Fusion sangatlah langka. Sebelumnya, Tang Sian mengatakan bahwa Zoe King akan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri setelah menembus tahap enam permata. Itu karena dia memiliki banyak atribut, dan setelah menembus ke tahap enam permata, dia akan dapat mengolah keterampilan fusion sendiri. Namun, setan kecil Sian di depannya ini jelas hanya berada di tahap enam permata, dan belum menembus ke tahap tujuh permata. Namun, dia sudah bisa menggunakan skill Heavenly Bat Fusion. Selain itu, dia dapat menggunakannya untuk melawan Master Permata surgawi panggung si tingkat atas hanya tiga permata seperti Zoe King. Alasan mengapa Sian Little Demon dapat menggunakan Heavenly Bat Fusion skill adalah karena energi surgawinya telah mencapai tahap surgawi Su, dan juga karena dia telah meminjam kekuatan dari peralatan konsolidasi tingkat dewa miliknya sendiri. Pada saat ini, tubuh Sian Little Demon melayang di udara, sementara tubuh Zoe King baru saja mendarat di atas panggung. Pada saat ini, skill yang menyelimuti seluruh panggung disebut Holy Flame of Light, dan itu adalah skill khas dari Blood Red Hell. Gerakan Sian Little Demon terlalu cepat. Untuk melepaskan skill ini, dia bahkan tidak ragu untuk menggunakan energi langitnya, berharap untuk membunuh Zoe King dalam satu serangan. Selain itu, tidak ada yang menyangka dia bisa menggunakan skill Heavenly Bat Fusion. Pada saat itu, bahkan sangguan Longin, yang bersembunyi di balik bayang-bayang, tertangkap basah. Bab 278. Tepat pada saat itu, saat api suci naik ke udara, lapisan cahaya emas gelap keluar dari tubuh Zoe King, menghalangi api suci. Itu adalah aura pelindung dewa peralatan konsolidasi yang dengan paksa memblokir api suci. Zoe King sangat tidak berdaya. Menghadapi skill efek area yang begitu luas seperti Holy Flames, selain consolidating equipment God Protective Aura, dia tidak bisa memikirkan hal lain yang bisa dia gunakan untuk memblokirnya. Meskipun keadaan perubahan iblisnya telah berevolusi, dia tidak mungkin menggunakan tubuh fisiknya untuk memblokir serangan yang begitu kuat, yang bahkan lebih kuat daripada Master Bat surgawi 7 permata. Api suci memang terlalu kuat. Tingkat kultivasi energi surgawi setan kecil sudah hampir 12 tingkat lebih tinggi dari Zoe King, dan dengan tambahan keterampilan kombinasi api suci dan manik surgawi, peralatan konsolidasi aura pelindung dewa Zoe King mulai retak segera setelah itu muncul. Bahkan satu detik itu tidak cukup untuk membeli Zoe King kapan saja. Dalam hal berpikir cepat dan berpikir cepat dalam pertarungan, Zoe King adalah salah satu yang terkuat. Di saat hidup dan mati ini, dia hampir secara tidak sadar menyelamatkan dirinya sendiri. Kaki kanannya menginjak tanah dengan kejam, dan dengan ledakan keras, gelombang kejut besar memaksa api suci mundur sedikit. Pada saat yang sama, tubuh Zoe King tenggelam dengan cepat. Hentakannya benar-benar menembus panggung batu berlian di bawahnya, dan seluruh tubuhnya tenggelam. Pada saat yang sama, palu legendaris ganda di tangannya diangkat tinggi untuk melindungi kepalanya. Keadaan perubahan iblis dan palu legendaris ganda telah mendorong kekuatan Zoe King secara maksimal. Selanjutnya, setelah api dinyalakan, mereka naik ke atas, bukan ke bawah. Tidak ada yang menyangka bahwa Zoe King akan benar-benar menggunakan metode seperti itu untuk menghindari api suci. Beberapa orang, termasuk Wu Yu Han, yang telah siap untuk membantu, menghentikan langkah mereka ketika mendengar ledakan dan cahaya kemasan yang gelap. Api suci datang dengan cepat, dan pergi dengan cepat. Lagi pula, energi surgawi setan kecil Shen juga sangat menguras energi surgawinya. Dia tidak pernah menduga bahwa Zoe King akan benar-benar dapat menggunakan aura pelindung dewa peralatan konsolidasinya untuk menghindari pukulan mematikannya. Pada saat itu, Shen Little Demon juga memiliki kesalahpahaman di dalam hatinya. Apakah itu benar-benar master permata surgawi si tingkat atas tiga permata? Dari awal pertempuran hingga sekarang, Zoe King telah menampilkan lima atribut kegelapan, kejahatan, ruang angkasa, angin, dan kilat. Dua di antaranya adalah atribut superior. Lebih jauh lagi, dia bahkan telah menggunakan negara perubahan iblis yang unik dari sekte iblis surgawi. Pada titik ini, dia bahkan telah merilis peralatan konsolidasi tingkat dewa miliknya. Shen Little Demon benar-benar yakin bahwa bahkan jika mereka semua berada pada tingkat kultivasi tiga permata yang sama, tidak satu pun dari lima tanah suci besar yang dapat dibandingkan dengannya. Namun, meskipun dia memiliki pemikiran seperti itu, dia tidak berhenti menyerang. Meskipun Zoe King berhasil menghindari api suci dengan earth evasionnya, itu menyebabkan seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam tanah. Dengan batu berlian di sekelilingnya, bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri? Bila pendek yang telah dihancurkan oleh kejutan petir surgawi Zoe King muncul sekali lagi di tangan Shen Little Demon. Dia tidak menggunakan peralatan konsolidasinya yang lain, karena jumlah energi surgawi yang dia keluarkan sangat mengejutkan bahkan untuk dirinya sendiri. Selain api suci, hanya dua keterampilan devor Zoe King saja yang menghabiskan hampir 20% energi surgawinya. Bila pendek itu menyapu langit dan menebas ke bawah. Bila yang menyala menebas ke bawah seperti air terjun. Sama seperti bagaimana Han Bing berspesialisasi dalam paku es, Shen Little Demon juga memiliki skill khususnya sendiri, Flaming Blade Ultimate Skill. Skill Ultimate Flaming Blade miliknya memiliki jangkauan serangan sejauh 20 yard, sangat tajam dan sangat panas. Adapun cara menggunakannya, itu adalah salah satu rahasia utama neraka merah darah, dan hanya murid langsung yang bisa mempelajarinya. Itu bukan hanya keterampilan tersimpan, bahkan bila pendek yang digunakan dalam peralatan konsolidasi pun sangat khusus. Saat Flaming Blade Shen Little Demon menebas ke bawah, Zoe Waking juga melompat dari gua. Pada saat yang sama, palu legendaris ganda di tangannya benar-benar terlempar keluar olehnya, terbang menuju Shen Little Demon. Pada palu legendaris ganda berwarna emas gelap, wajah tersenyum dan menangis jelas terukir di atasnya. Namun, pada saat ini, palu legendaris ganda terlihat sangat berbeda. Dari dua palu besar, yang terbang di depan bersinar dengan cahaya hijau perak yang tebal, sedangkan yang terbang di belakang berwarna emas gelap biasa. Satu di depan, satu di belakang, dua palu terbang ke udara dengan peluit yang menusuk telinga. Ini adalah hasil dari peningkatan kekuatan Zoe Waking yang tiba-tiba setelah keadaan perubahan iblis. Ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, kekuatan terkadang dapat menentukan banyak hal. Itu tidak lebih lemah dari storage skills. Selain itu, palu yang dilempar Zoe Waking adalah yang pertama dari set legendaris, palu legendaris. Setelah melempar palu, Zoe Waking tidak menindak lanjuti, seolah-olah dia telah menyerah pada sepasang peralatan konsolidasi tier dewa. Sebaliknya, dia mendarat di sisi gua, tubuh bagian atasnya condong ke depan, hanya kaki kirinya yang menopangnya di tanah. Tubuhnya hampir sejajar dengan tanah, namun kaki kanannya yang hitam legam terangkat tinggi dari punggungnya. Kait di kaki kanannya bersinar dengan cahaya iblis. Di udara, palu legendaris pertama bersinar dengan cahaya hijau perak, dengan wajah menangis terukir di atasnya. Ini adalah palu berat yang sebenarnya dari set legendaris. Zoe Waking telah melemparkannya seperti anak panah, dan tidak mungkin dia melakukan kesalahan. Sasarannya adalah Flaming Blade di udara. Sen Little Dimon dapat mengubah serangannya, dan dia memiliki kemampuan untuk mengubah arah Flaming Blade, mengirimkannya terbang menuju Zoe Waking. Namun, bisakah dia melakukan itu? Jawabannya tidak. Zoe Waking telah memberinya terlalu banyak kejutan, apalagi fakta bahwa dia telah membuang peralatan konsolidasi tier dewa. Lagi pula, peralatan konsolidasi tier dewa apapun sangat kuat, dan itu sangat kuat. Adapun palu pertama Zoe Waking, itu sebenarnya adalah keterampilan kombinasi. Cahaya hijau perak itu mewakili Silver Emperor Spatial Rain dari Silver Emperor, kombinasi dari Silver Emperor Wing Slash dan Spatial Rain. Alasan mengapa Zoe Waking dapat menggunakan keterampilan kombinasi seperti itu tidak ada hubungannya dengan tingkat kultifasi enam permata dan tujuh permata miliknya. Itu karena ketika dia menyimpan kedua skill ini, dia sudah bisa menggunakannya dalam kombinasi. Ini adalah keterampilan kombinasi Kaisar Perak. Bisa juga dikatakan bahwa itu adalah skill kombinasi. Meskipun mengkonsumsi banyak energi surgawi, Zoe Waking 3 permata masih bisa menggunakannya. Selain itu, dia memiliki palu legendaris untuk membantu mengurangi konsumsi energi surgawi. Palu legendaris ganda mampu mengurangi jumlah energi surgawi yang diperlukan untuk mengeluarkan keterampilan apapun hingga setengahnya, tetapi pada saat yang sama meningkatkan kekuatannya berlipat ganda. Dibandingkan dengan peralatan konsolidasi tier dewa biasa, ini dianggap sebagai set legendaris, dan itu bahkan lebih kuat. Dengan demikian, tidak peduli apa, San Little Demon tidak berani menyerang Zoe Waking, membiarkan palu mendarat di tubuhnya. Sebuah ledakan besar dan suara udara yang menusuk telinga terdengar, dan hujan api memenuhi udara. Namun, dalam hal kekuatan, Flamblade bukanlah tandingan skill kombinasi dari dua skill berperingkat 10 bintang. Sayangnya, perbedaan tingkat kultivasi terlalu besar. Dengan demikian, pedang api dihancurkan, dan palu pertama Zoe Waking, palu berwajah menangis, juga jatuh. Silver Emperor Spatial Rain telah dinetralkan. Namun, tepat setelah palu wajah menangis, palu wajah menangis datang tepat di depan San Little Demon. Di mata San Little Demon, palu yang menangis tidak memiliki keterampilan apapun, tetapi dia tidak berani ceroboh. Menghadapi palu yang begitu dekat dengannya, dia tidak berani menggunakan pedang pendeknya untuk memblokirnya, malah menarik pedang pendeknya dan mendorong kedua tangannya ke depan, melepaskan semua energi langitnya untuk memblokir serangan palu. Meskipun San Little Demon telah menggunakan Flamblade untuk memblokir palu yang menangis, dia dapat dengan jelas merasakan bobotnya yang menakutkan. Dengan demikian, menghadapi palu yang menangis, dia telah menggunakan kekuatan Dewa Ganda adalah bagian yang paling menipu. Asteris Puff Asteris suara lembut terdengar, dan palu wajah menangis menghilang. Energi surgawi San Little Demon telah memenuhi udara, tetapi dia tidak merasakan beban atau serangan sama sekali. Bahkan dengan tingkat kultivasinya, penyalahgunaan kekuatan seperti itu bukanlah perasaan yang baik. Tubuhnya tiba-tiba meluncur ke depan, dan dia kehilangan keseimbangan saat jatuh dari udara. Jika bukan karena kontrol kuat San Little Demon atas energi surgawinya, penyalahgunaan kekuatan ini saja sudah cukup untuk membuatnya muntah darah. Sayangnya, meskipun dia baru saja berhasil mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, dia telah kehilangan kesempatan untuk terus menyerang Zhou Wei King. Pada saat yang sama, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa gerakannya sendiri telah melambat. Memang, meskipun palu wajah menangis tidak memiliki kemampuan ofensif, keterampilannya tidak lebih lemah dari palu wajah menangis. Pada palu yang menangis, hanya ada satu skill, absolute delay. Asterisk Peng Asterisk Sen Little Demon mendarat di atas panggung. Dipukul oleh keterlambatan mutlak, ditambah dengan penyalahgunaan kekuatan, sudah merupakan keajaiban bahwa dia tidak terluka. Sayangnya, dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri, dan langsung naik ke atas panggung. Bahkan dengan energi langitnya yang melindungi tubuhnya, kejatuhan itu masih membuatnya pusing. Di mata para penonton, setan kecil Sen telah dirobohkan oleh palu legendaris. Pada titik ini, bukan hanya anggota tim pertempuran Fae Lee yang berdiri di depan rumah peristirahatan. Di sisi lain, anggota tim pertempuran Dandun juga berdiri di depan rumah peristirahatan, menyaksikan pertarungan dengan gugup. Menjelang pertarungan ini, siapa yang mengira bahwa Sen Little Demon berpermata enam dari neraka merah darah akan sepenuhnya ditekan oleh Zou Wei King, dengan pengecualian api cahaya suci. Sen Little Demon membalikkan dirinya, melompat dari tanah. Namun, perasaan lambat menyebabkan dia kehilangan ritme, dan itu sangat canggung. Tidak peduli bagaimana dia mengedarkan energi surgawinya, dia tidak dapat menghilangkan perasaan aneh itu. Pada saat dia berdiri, dia menghadap Zou Wei King, yang telah berada dalam posisi aneh selama beberapa waktu. Yang paling menarik perhatian Sen Little Demon adalah kaki kanan Zou Wei King yang terangkat. Sebelumnya, kaki kanan inilah yang hampir menghancurkan peralatan konsolidasi aura pelindung dewa. Baru sekarang dia melihat dengan jelas bahwa kaki kanan Zou Wei King benar-benar berubah menjadi kail hitam, dan kail hitam itu bersinar dengan cahaya aneh. Hitam, abu-abu, biru, tiga warna berbeda berputar-putar di sekitar kait hitam, membentuk bola cahaya yang aneh. Adapun Zou Wei King, yang masih berdiri dengan satu kaki, tubuhnya benar-benar gemetar. Bab 279 Ketika setan kecil Sen, yang telah terkena penundaan mutlak, melihat bola cahaya tiga warna di kaki kanan Zou Wei King, keterkejutan di hatinya bahkan lebih besar daripada ketika dia menemukan bahwa Zou Wei King memiliki elemen mata kucing Alexander T. Permata Sama seperti bagaimana dia menggunakan keterampilan penggabungan atribut ganda sebelumnya, dia bisa tahu sekilas bahwa apa yang Zou Wei King gunakan adalah keterampilan penggabungan atribut tiga yang aneh. Bagaimanapun, ini seharusnya tidak muncul di Zou Wei King. Lagi pula, dia hanya berada di tingkat kultifasi tiga permata. Bagi seseorang untuk dapat menggunakan keterampilan kombinasi tiga atribut, itu harus menjadi pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi. Perbedaan antara tiga permata dan sepuluh permata terlalu besar. Selain itu, energi Surgawi Zou Wei King hanya berada pada tingkat rendah tahap energi Surgawi Sen, dan dia masih jauh dari kemampuan untuk menggunakan keterampilan kombinasi tiga atribut tersebut. Ini benar-benar bertentangan dengan tatanan alam dari daratan tanpa batas, dan bahkan jika Zou Wei King berada di negara perubahan iblis, dia seharusnya tidak memiliki keterampilan seperti itu. Lebih penting lagi, skill di kaki kanan Zou Wei King benar-benar menyebabkan setan kecil Sen, yang tiga permata lebih tinggi darinya, merasakan ancaman mematikan darinya. Mengapa? Mengapa ini terjadi? Absolute delay masih berlaku, dan Sen Little Demon hanya bisa menatap kosong sejenak. Dia bukan satu-satunya yang sama terkejutnya. Pada titik ini, seluruh arena hening, dan bahkan para penonton samar-samar dapat memahami betapa sulit dipercaya pertarungan ini. Mereka tidak tahu apa itu demonic chengstead, juga tidak tahu apa itu skill kombinasi tiga atribut. Namun, mereka mengetahui perbedaan tingkat kultivasi antara tiga permata dan enam permata. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, Zou Wei King yang berpermata tiga berada di atas angin. Bagaimana ini bisa normal? Namun, meski penonton tercengang, hal itu hanya membuat mereka melewatkan beberapa pertarungan seru. Di atas panggung, Saint Little Demon tercengang, dan itu menyebabkan dia berada dalam bahaya yang lebih besar. Berjongkok ke depan, Zou Wei King saat ini tidak lagi memancarkan perasaan manusia, tetapi lebih seperti binatang buas. Kata, Raja Hitam di dahinya bersinar dengan cahaya yang menakutkan, dan di lengan bawahnya yang tebal, permata elemental mata kucing Alexander T dan permata fisik batu Giok S bersinar dengan cahaya cemerlang. Di antara mereka, perubahan terbesar adalah tiga permata elemental mata kucing Alexander T di pergelangan tangan kirinya. Pada titik ini, warna ketiga permata elemental persis sama dengan kait hitam di kaki kanannya. Tiga permata elemental masing-masing berwarna abu-abu, biru dan hitam, sedangkan permata fisik Ichi Jade berputar di sekitar pergelangan tangannya. Tato harimau di tubuh Zou Wei King berdenyut berirama seperti ombak. Mata merah darahnya menatap lekat-lekat Saint Little Demon, seperti harimau hitam ganas yang siap menerkam. Serangkaian suara berderak terdengar dari tubuh Zou Wei King. Tiba-tiba, kabut abu-abu menyebar dari tubuhnya. Bahkan ada sedikit cahaya merah darah. Ekspresi wajah Zou Wei King berubah menjadi kesakitan. Namun, dia masih melompat ke udara, kaki kanannya berayun ke arah Saint Little Demon. Bola cahaya di ujung kaki kanan Zou Wei King tiba-tiba terbang keluar secara ilusi, menyebabkan udara berputar dan terdistorsi. Kecepatannya tidak cepat, tetapi begitu meninggalkan kaki kanan Zou Wei King, tubuh Saint Little Demon tiba-tiba bersinar dengan lapisan cahaya abu-abu, seolah-olah dia sendiri yang mengarahkan bola cahaya, dan jarak di antara mereka langsung diperpendek. Setelah sok sesaat, Saint Little Demon akhirnya sadar kembali, matanya bersinar terang. Ini adalah masalah hidup dan mati, dan tiga detik dari absolute delay telah mencapai detik terakhirnya. Mengambil nafas dalam-dalam, seluruh tubuh Saint Little Demon bersinar dengan cahaya merah terang. Pada saat yang sama, tangan kirinya menjulur ke arah cermin pelindung hati di depan dadanya. Seketika, cahaya emas tebal meledak dari cermin pelindung hati. Cahaya merah dari tubuhnya langsung ditarik oleh cahaya emas, seperti naga api emas, bergegas menuju bola cahaya tiga warna yang dilepaskan Zou Wei King. Memang, bola tiga warna ini adalah skill atribut iblis yang baru saja dibangunkan oleh Zou Wei King, atau lebih tepatnya, skill atribut tiga, Dark Demon God Lightning. Ini adalah pertama kalinya Zou Wei King menggunakan skill ini. Meskipun dia belum pernah menggunakannya sebelumnya, dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia berencana untuk menyerang Saint Little Demon, dia selalu menggunakan skill ini sebagai pilihan terakhir. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa skill ini adalah yang paling kuat dari semua skill yang dia miliki saat ini. Pada saat ini, Saint Little Demon keluar semua. Ketika dia menyerang dengan telapak tangannya ke cermin pelindung hati, dia memuntahkan setegup darah, dan potensinya telah didorong hingga batasnya. Dalam hal peralatan konsolidasi, tidak ada tempat yang bisa dibandingkan dengan istana hamparan surga. Lagi pula, Heaven's Expansive Palace di Heavenly Bad Island memiliki semua master peralatan konsolidasi teratas di seluruh daratan, serta sejumlah besar material berkualitas tinggi. Meskipun neraka merah darah adalah salah satu dari lima tanah suci besar, masih sangat sulit bagi mereka untuk mengumpulkan set legendaris yang lengkap. Sebenarnya, Saint Little Demon hanya memiliki dua peralatan konsolidasi padanya, satu adalah belati merah, dan yang lainnya adalah cermin pelindung hati. Cermin pelindung hatinya juga merupakan salah satu komponen dari set legendarisnya. Namun, karena gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa lainnya masih dalam proses penyelesaian, sama seperti Zoe King, permata fisik tambahannya belum dikonsolidasikan, dan sedang menunggu gulungan set lainnya diselesaikan. Dengan demikian, cermin pelindung hati di depan dadanya adalah peralatan konsolidasi terkuatnya, dan juga inti dari set legendarisnya. Dalam kondisi absolute delay, Saint Little Demon telah mengeluarkan energi surgawi dalam jumlah besar untuk melepaskan pukulan terakhir ini. Dia tidak hanya ingin berurusan dengan Dark Demon God Lightning milik Zoe King, dia juga berharap pukulan ini dapat membunuh Zoe King. Karena itu, dia tidak ragu mengeluarkan energi surgawi dalam jumlah besar untuk mengaktifkan peralatan konsolidasinya. Tidak peduli apa, dia harus memenangkan pertarungan ini terlebih dahulu. Naga api emas tampak jauh lebih megah daripada petir Dewa Iblis Kegelapan seukuran kepalan tangan, dan sepertinya api emas cemerlang hendak menelan petir Dewa Iblis Kegelapan. Namun, saat kedua belah pihak bentrok, pemandangan aneh terjadi. Petir Dewa Iblis Kegelapan yang tampaknya biasa-biasa saja yang terbang di udara tiba-tiba dan tanpa suara berubah menjadi abu-abu. Itu adalah warna abu-abu yang aneh. Ketika bersentuhan dengan api emas, sejumlah besar api emas benar-benar menghilang. Seperti perahu kecil yang mengendarai angin dan memecah ombak, Dark Demon God Lightning memotong api kemasan menjadi dua riak di kedua sisinya. Diam-diam, itu terus terbang ke depan. Mustahil, Saint Little Demon tidak bisa membantu tetapi berteriak keras. Namun, kenyataan tidak akan berubah sesuai dengan keinginannya. Naga api emas dengan cepat menghilang di depan petir Dewa Iblis Kegelapan, sementara satu-satunya perubahan yang terjadi pada petir Dewa Iblis Kegelapan adalah bahwa cahaya abu-abu terus berfluktuasi dengan intens, terlihat semakin tidak stabil. Asteris Bang Asteris. Ledakan yang tak tertandingi terdengar saat naga api emas benar-benar hancur. Dark Demon God Lightning langsung menabrak telapak tangan Saint Little Demon yang terangkat. Ketika menyerang Saint Little Demon, jika seseorang melihat lebih dekat, orang bisa melihat bahwa ukuran Dark Demon God Lightning telah menyusut secara signifikan, sekitar sepertiga dari ukuran asli Zouho Weiking. Lagipula, itu masihlah seorang master permata surgawi berpermata tiga melawan seorang master permata surgawi berpermata enam. Bahkan jika Dark Demon God Lightning telah menguras segalanya dari Zouho Weiking, termasuk kekuatan garis keturunannya, itu masih bukan bentuk lengkap dari Dark Demon God Lightning. Namun, bahkan jika sepertiga darinya telah mengenai Saint Little Demon, itu masih cukup untuk mengejutkan seluruh penonton. Di tengah ledakan, pemandangan yang tidak bisa dipahami muncul di atas panggung. Ledakan itu tampaknya tidak mengenai setan kecil Saint, tetapi tampaknya berasal dari seluruh tubuhnya. Saat ledakan terdengar, cermin pelindung hati set legendaris di sekitar dada Saint Little Demon berubah menjadi percikan cahaya dan menghilang. Tubuh Saint Little Demon hanya berdiri di sana, terpaku di tempatnya. Di sekeliling tubuhnya, busur petir biru merayap bersama dengan cahaya abu-abu dan hitam. Pada saat yang sama, wajah Saint Little Demon dipenuhi keterkejutan, ekspresinya masih membeku karena shock. Kondisi beku ini berlangsung sekitar tiga detik, sebelum tubuh Saint Little Demon merosot ke tanah. Pada saat tubuhnya menyentuh tanah, dia mulai gemetar hebat, tak terkendali. Namun, kulitnya sudah berubah menjadi abu-abu, biru, dan hitam. Dari kelihatannya, itu bahkan lebih aneh daripada tato harimau hitam di tubuh Zou Wei King. Bahkan energi surgawi tahap susurgawi yang melindungi tubuhnya tidak dapat memblokir serangan petir Dewa Iblis kegelapan, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada tubuhnya. Zou Wei King masih berdiri dengan satu kaki. Setelah membuang Dark Demon God Lightning, dia tidak bergerak sama sekali. Namun, tato macan hitam di tubuhnya dengan cepat mundur, dan lengan serta kaki kanannya yang bengkak kembali normal. Seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa setelah kehilangan keadaan perubahan iblis, seluruh tubuhnya ditutupi lapisan abu-abu, bahkan matanya. Aku, aku menang. Beberapa kata itu keluar dari gigi terkatup Zou Wei King. Mata abu-abunya menatap tajam ke arah Hakim yang tertegun di sudut panggung. Mungkin karena penampilan Zou Wei King terlalu aneh, terlalu kuat. digigit kalah jengking beracun, sedikit gemetar sebelum pulih. Melihat Saint Little Demon yang tidak sadarkan diri di tanah, juri berkata dengan suara serak, tim pertempuran Vili vs tim pertempuran Dandun, pertandingan keempat, tim pertempuran Vili menang. Skor akhir, 3 banding 1, tim pertempuran Vili mengalahkan tim pertempuran Dandun. Mendengar pengumuman Hakim, semangat Zou Wei King akhirnya hancur. Dengan bunyi gedebuk, tubuhnya jatuh ke tanah, terengah-engah, tetapi tidak menghembuskan nafas. Dengan pengumuman juri, itu mengejutkan semua penonton lainnya. Pada saat itu, tidak peduli penonton, berbagai tim pertempuran di rumah peristirahatan mereka, atau bahkan panggung VIP, semua orang gempar. Bab 280 Anggota tim pertempuran Vili dan tim pertempuran Dandun bereaksi dengan cepat, melompat ke atas panggung pada saat yang bersamaan. Meskipun Zou Wei King telah memenangkan pertarungan ini, dari kelihatannya, dia jelas tidak dalam kondisi yang baik. Untuk dapat menggunakan pukulan yang begitu kuat untuk mengalahkan Saint Little Demon, kekuatan apa yang harus ditanggung oleh tubuhnya. Lin Tianou dan yang lainnya bahkan tidak punya waktu untuk merayakan kemenangan mereka atas tim pertempuran Dandun. Yang paling ingin mereka ketahui adalah apakah Zou Wei King baik-baik saja atau tidak. Tepat ketika anggota dari dua tim pertempuran hendak melompat ke atas panggung, tiba-tiba, aura yang kuat dan menakutkan menekan mereka dari langit. Mereka semua yang baru saja melompat ke udara langsung didorong kembali ke tanah. Selanjutnya, pada saat itu, mereka semua kehilangan kemampuan untuk bernapas atau bergerak. Di atas panggung, sesosok muncul entah dari mana. Wajahnya yang sederhana dan tanpa hiasan, matanya yang dalam, dan auranya yang besar dan agung semuanya dipancarkan dari tubuhnya. Orang ini tidak lain adalah Sangguan Longyin, yang selama ini bersembunyi dalam bayang-bayang. Kedua belah pihak memandang ke arah Sangguan Longyin dengan bingung. Tidak peduli tim pertempuran Feli atau tim pertempuran Dandun, tidak ada dari mereka yang bisa mengerti mengapa ketua juri muncul di atas panggung pada saat seperti itu. Tatapan menindas Sangguan Longyin menyapu wajah penonton, sebelum akhirnya menarik kembali auranya. Kalian semua, harap tenang. Keduanya tidak akan mati untuk saat ini. Sebagai ketua juri, ada yang perlu saya konfirmasi terlebih dahulu untuk memastikan fernis turnamen ini. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat tangannya ke arah Zhou Weiking, menarik tubuh Zhou Weiking ke arahnya. Zhou Weiking tidak pingsan, tapi dia saat ini tidak bisa bergerak, dan hanya bisa melihat Sangguan Longyin menariknya ke arahnya. Mendengar kata-kata Sangguan Longyin, wajah anggota tim pertempuran Feli berubah. Baru pada saat itulah mereka ingat bahwa Zhou Weiking baru saja menggunakan skill terlarang dari Heavenly Batmaster, Demonic Changstead. Karena tim pertempuran Feli mengerti, tim pertempuran Dandun secara alami juga mengerti, dan ekspresi terhina mereka sedikit berkurang. Mereka semua menunggu Sangguan Longyin mengumumkan bahwa Zhou Weiking adalah bidah dari Sekte Iblis Surgawi, dan akan lebih baik jika dia dieksekusi di tempat. Pemimpin mereka benar-benar kalah dari bocah tiga permata. Keneraka Merah Darah dan Kerajaan Dandun, ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai penghinaan sederhana. Ada pun penyihir kecil, yang berdiri di pintu masuk rumah peristirahatan tim pertempuran Kalise, ekspresi lega muncul di wajahnya. Hanya dia yang tahu apa yang ingin dilakukan Sangguan Longyin. Zhou Weiking ditarik ke depan Sangguan Longyin. Dia merasa seolah-olah udara di sekelilingnya diikat oleh kekuatan tak terlihat, mencegahnya jatuh. Dia tidak merasa lemah, tapi mati rasa. Seluruh tubuhnya mati rasa, seolah-olah tubuh ini bukan miliknya. Tangan kanan Sangguan Longyin menekan dahi Zhou Weiking, dan telapak tangannya langsung berubah menjadi putih bening. Ini adalah energi surgawi dao dari energi surgawi, yang terakhir dari empat tahap energi surgawi. Tanpa pertanyaan, Sangguan Longyin ini setidaknya adalah pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi. Dalam sekejap, cahaya putih menyelimuti seluruh tubuh Zhou Weiking. Pada titik ini, bukan hanya anggota tim pertempuran Fei Li yang gugup. Bahkan Kaisar Zhongtian, Sangguan Tian Xin, dan Sangguan Sue Er di sampingnya sangat gugup. Meskipun Zhou Weiking mampu mengendalikan keadaan perubahan iblisnya, jika Sangguan Longyin mengetahui bahwa dia berasal dari sekte iblis surgawi, tidak akan ada jalan untuk kembali. Sangguan Tian Xin tahu bahwa adik laki-lakinya ini tidak hanya tergoda oleh kecintaannya pada bakat, tetapi juga keinginan untuk membunuh. Jika Zhou Weiking benar-benar dari sekte iblis surgawi, maka mereka pasti tidak bisa membiarkan dia bersama dengan Sangguan Bing Er. Jika tidak, Istana Hamparan Surga akan diserang oleh sekte iblis surgawi, dan itu akan menjadi krisis yang fatal. Dengan demikian, jika Sangguan Longyin dapat membuktikan bahwa Zhou Weiking bukan dari sekte iblis surgawi, maka dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk melindunginya. Di sisi lain, Sangguan Longyin tidak akan sopan, dan pasti akan membunuh Zhou Weiking di tempat. Mereka semua telah menyaksikan bakat Zhou Weiking, dan itu terlalu menakutkan. Jika pemuda seperti itu dibiarkan tumbuh dan menjadi musuh, Istana Hamparan Surga tidak akan bisa tenang di masa depan. Setelah beberapa saat, Sangguan Longyin perlahan menarik telapak tangan kanannya, ekspresi tegangnya sedikit rileks. Melihat ke arah panggung VIP, dia menggelengkan kepalanya sedikit ke arah Sangguan Tian Xin. Sangguan Tian Xin duduk di kursinya, menghela nafas panjang, senyum di wajahnya. Sangguan Longyin tidak menemukan segel kutukan sekte iblis surgawi di tubuh Zhou Weiking. Dengan kata lain, Zhou Weiking memang bukan dari sekte iblis surgawi. Dia tidak perlu curiga bahwa ini adalah jebakan. Untuk seorang jenius yang luar biasa seperti Zhou Weiking, jika sekte iblis surgawi ingin dia bergabung, bagaimana mungkin mereka tidak menggunakan segel kutukan untuk membatasinya. Selanjutnya, karena Zhou Weiking bukan dari sekte iblis surgawi, ke istana hamparan surga, itu adalah hal yang baik. Dengan enam atribut dan keadaan perubahan iblisnya, dalam beberapa lusin tahun. Hehehe, keunggulan Heavenly Snow Mountain atas Heaven's Expansive Palace tidak akan ada lagi. Saat dia berpikir sampai saat itu, suasana hati Sangguan Tian Xin meningkat pesat. Meskipun Zhou Weiking bukan dari Heaven's Expansive Palace, dia masih pria Sangguan Bing Er. Sepertinya aku harus bicara baik-baik dengan kakak keduaku. Tentu saja, Zhou Weiking tidak mengetahui kerumitan pemeriksaan tubuh Sangguan Long Yin. Saat ini, dia merasa sangat tidak senang di hatinya. Dipermainkan seperti tikus percobaan oleh Sangguan Long Yin, bagaimana dia bisa bahagia. Dia berpikir dalam hati, sialan, saat ayahmu, aku mencapai panggung Raja Surgawi, aku akan bisa bermain-main dengan siapapun yang kuinginkan. Sangguan Long Yin melihat ke arah tim pertempuran Dandun, berkata dengan sungguh-sungguh, kepala hakim ini baru saja memeriksa. Zhou Weiking ini tidak memiliki segel kutukan dari sekte Iblis Surgawi. Selain itu, kondisi perubahan Iblis yang dia gunakan sebelumnya juga merupakan kondisi perubahan Iblis yang dikendalikan sendiri. Dengan demikian, dia tidak akan dianggap bitah. Pertarungan sebelumnya adil dan adil, sebagai ketua juri, dengan ini saya mengonfirmasi bahwa di babak final babak penyisihan, tim pertempuran Fei Li telah mengalahkan tim pertempuran Dandun. Saat dia mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dengan santai, dan tubuh Zhou Weiking melayang turun dari panggung, mendarat di antara Lin Tianao dan yang lainnya. Suara sangguan Long Yin jauh lebih lembut sekarang, seperti yang dia katakan kepada yang lain, dia telah memaksakan diri, dan vitalitasnya rusak parah. Dia perlu istirahat dengan baik. Kali ini, saya khawatir dia tidak dapat terus berpartisipasi dalam turnamen Heavenly Bet. Namun, agar Anda bisa mengalahkan tim unggulan di babak penyisihan, itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam beberapa ratus tahun terakhir. Saat dia mengatakan itu, sangguan Long Yin mengangkat tangannya yang lain, menarik San Little Demon ke arahnya. Meskipun hatinya sekarang benar-benar condong ke arah Zhou Weiking, dia masih harus mempertahankan wajahnya. Lagi pula, neraka merah darah adalah salah satu dari Great Saint Lens. Saat San Little Demon ditarik ke depannya, tangan sangguan Long Yin menyentuh pergelangan tangannya, dan wajahnya berubah. Bahkan dengan tingkat kultivasinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi kaget. Tatapannya mau tak mau berbalik ke arah Zhou Weiking, yang dibawa kembali ke rumah peristirahatan oleh Lin Tianao dan yang lainnya. Biarkan pertarungan berlanjut. Setelah mengatakan itu, sangguan Long Yin secara pribadi memimpin San Little Demon turun dari panggung, dikawal oleh anggota tim pertempuran dan dun lainnya ke rumah peristirahatan mereka. Rumah Peristirahatan Tim Pertempuran Faley Anggota tim lainnya membawa Zhou Weiking kembali ke rumah peristirahatan mereka, semuanya saling bertukar pandang. Mabuk Bao bergumam pada dirinya sendiri, apakah ini benar? Kami benar-benar mengalahkan tim pertempuran dan dun. Crow, beri aku tamparan, aku ingin melihat apakah itu menyakitkan. Baiklah, aku paling suka permintaan itu. Crow mengangkat tangannya, bersiap untuk menamparnya. Mabuk Bao segera sadar dan berkata, tidak, tidak apa-apa. Tamparanmu terlalu berat, Xiao Yan, lakukanlah. Xiao Yan menendangnya dengan putus asa, berkata, lihat dirimu. Mabuk Bao tersandung kembali dari tendangan, dan melihat jejak kaki di pantatnya, dia berkedip dan berkata, Sialan, ini sedikit sakit. Sepertinya itu benar, kami benar-benar menang. Sebenarnya, bukan hanya dia, tetapi setiap anggota tim pertempuran Faley merasa seolah-olah mereka berada dalam mimpi. Setelah bertukar pandang, semua tatapan mereka akhirnya tertuju pada Zhou Wei King. Pandangan aneh muncul di mata mereka. Kemenangan Zhou Wei King atas San Little Demon tidak hanya mengejutkan orang luar, tetapi juga untuk setiap anggota tim pertempuran Faley. Tiga permata melawan enam permata, tahap C tingkat atas melawan tahap Zun tingkat atas. Siapa yang bisa mengharapkan hasil seperti itu? Tim pertempuran Faley telah mengalahkan tim pertempuran Dandun, dan itu adalah pertarungan satu lawan satu melawan dua anggota terkuat dari tim pertempuran Dandun. Jika kemenangan Little Four bisa dikatakan karena keberuntungan, maka kemenangan Zhou Wei King tidak bisa dijelaskan hanya dengan keberuntungan. Sejak awal, dia berada di atas angin melawan San Little Demon, menekannya sampai akhir pertarungan. Kemenangan seperti itu sangat mulia, bahkan mungkin menantang surga. Bahkan jika itu bukan untuk masa depan, itu pasti yang pertama dalam sejarah. Zhou Wei King masih menghirup udara, seluruh tubuhnya mati rasa, dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Ekspresinya sangat jelek. Melihatnya seperti itu, Lin Tianou dan yang lainnya tidak tahu bagaimana membantunya, dan tidak ada dari mereka yang berani memasukkan energi surgawi mereka ke dalam tubuhnya. Bagaimana jika itu menyebabkan serangan balik? Untungnya, Sangguan Longin telah mengatakan sebelumnya bahwa Zhou Wei King terlalu lelah, dan hidupnya tidak dalam bahaya. Tepat pada saat itu, suara malu-malu terdengar dari luar rumah peristirahatan, kakak, kakak, bolehkah saya masuk? Saat semua orang menoleh untuk melihat, ekspresi mereka berubah secara dramatis. Orang yang mengeluarkan suara lembut itu sebenarnya adalah penyihir kecil, orang yang hampir memusnahkan mereka semua di masa lalu. Xiao Yan berkata dengan hati-hati, apa yang kamu lakukan di sini? Anda tidak diterima di sini. Penyihir kecil berkata dengan nada salah, aku punya niat baik. Aku di sini untuk membantunya. Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk ke arah Zhou Wei King. Asterisk swash asterisk sebuah bayangan putih melompat ke udara, mendarat di samping Zhou Wei King. Itu adalah kucing gemuk. Matanya dipenuhi permusuhan saat dia melihat penyihir kecil, dan dia menggeram pelan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.